Pedang bayangan Panji Jilid 9 Bab 9 Salah paham datang terus-menerus dua pendekar bertarung Bahaya ada di mana-mana musibah datang bersamaan A angin yang membawa rahasia Dari zaman dulu hingga sekarang, banyak orang yang tahu bahwa jalan ke Gunung Kunlun adalah jalan yang sangat berbahaya Tapi sekarang ternyata ada sepasang anak muda yang menganggap perjalanan berbahaya ini sebagai suatu hal yang menyenangkan Mereka menginjak es dan salju hingga wancur Sepasang anak muda ini tidak lain adalah Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng Wei Tian Yuan sedang memuji dan dia berkata, disini pemandangannya benar-benar sangat indah Terlihat dari atas gunung es dan salju yang saling bertumpuk membentuk naga perak yang sedang menari Dan masih banyak tiang es membentuk seperti pagoda di bawah sinar matahari memantulkan warna yang indah Kata Sang Guan Fei Feng, kau baru saja meninggalkan Jiangnan, tidak disangka kau pun menyukai tempat ini Kata Wei Tian Yuan, Jiangnan adalah tempat yang penuh dengan bunga dan sangat indah Tapi menunggang kuda dengan cepat dalam hembusan angin kencang, tidak kalah seninya Kata Sang Guan Fei Feng, menunggang kuda di dalam Hembusan angin kencang adalah perbuatan yang patut diacungi jempol, tapi jarang ada yang memuji tempat ini Kata Wei Tian Yuan, memang mungkin jarang ada yang memuji Karena sangat jarang orang-orang yang bisa datang ke tempat ini Menurutku kalimatmu tadi harus dikasih tambahan Tanya Sang Guan Fei Feng, menambahkan dengan kalimat apa? Lanjutu Mei Tian Yuan, menunggang kuda di dalam angin yang berhembus dengan kencang adalah suatu keindahan yang keras Bunga dan indahnya Jiangnan adalah suatu keindahan yang lembut Es dan salju di gunung adalah suatu keindahan yang suci Kata Fei Feng, kau belum pernah datang ke sini, kau akan merasa bahwa semua pemandangan di sini memang sangat indah Tapi di kemudian hari kau tidak akan kerasan tinggal di sini Kata Wei Tian Yuan, bila kau menyuruhku untuk memilih, aku akan memilih tinggal di gunung Kunlun seumur hidupku Mengapa Jiangnan walaupun tempat itu bagus dan indah Tapi di sana terlalu ramai, banyak pemandangan alam yang sudah dirombak Di sini adalah suatu tempat yang indah dan jarang diketahui oleh orang Karena Jiangnan adalah suatu tempat yang sangat kaya Maka akan membuat orang-orang Jiangnan tidak tahan banting Di sini seperti dunia kristal, bisa membuat hati seseorang menjadi bersih Memang orang sangat banyak jenisnya, tapi aku sendiri lebih senang berada di sini Fei Feng tertawa dan berkata, kalau begitu aku merasa lebih tenang Memang tadinya kau mengkhawatirkan apa? Aku tumbuh dan besar di sini, kelak tua dan mati pun ingin di sini Jika kau tidak menyukai tempat ini Kau benar-benar bodoh Aku menyayangimu, aku pasti akan Menyukai benda-benda yang kau sukai Apalagi aku benar-benar menyukai tempat ini Mereka berdua terus mengobrol Angin berhembus semakin lama semakin kencang Banyak suara yang aneh mengikuti suara angin yang berhembus lesana Seperti macan yang mengaum Seperti kingkong yang berteriak dan beribu-ribu koda yang berlarian Juga seperti ada orang yang menangis Dan masih banyak lagi Tanya Wei Tian Yuan, mengapa suara angin di sini tidak sama dengan tempat yang lain? Kau lihat, gunung itu banyak lubang-lubang seperti sarang tawon Suara-suara aneh itu berasal dari angin datang dan berhembus dari lubang-lubang itu Kata Wei Tian Yuan, bahkan ada suara seperti suara orang? Fei Feng mendengar, bukan seperti tapi benar-benar ada orang yang sedang berbicara di sana Wei Tian Yuan dan Fei Feng bisa membedakan suara orang dengan suara yang bermacam-macam itu Seseorang berkata, di gunung kunlun bila tidak menghormati panji sakti pedang bayangan Maka akan dibunuh, itu benar-benar suatu pemaksaan Kata Wei Tian Yuan, kau dengar, bukankah mereka sedang membicarakan ayahmu? Kata Fei Feng, aku sudah mendengarnya, sementara jangan ganggu mereka dulu, biarkan mereka terus berbicara Yang satu lagi tertawa dan berkata, kejayaan sangguan Yun Long tidak akan bertahan lebih lama lagi Aku berani bertaruh, mimpi pun dia tidak menyangka bahwa dia mempunyai Orang ketiga segera berkata, Laoyer, apakah kau sudah lupa dengan larangan itu? Tidak boleh menyebutkan nama orang itu Laoyer tertawa dan berkata, di tempat seperti ini siapa yang takut bila ada orang yang mendengar Angin begitu kencang, walaupun ada orang di sini, dia juga tidak akan bisa mendengarnya Orang pertama seperti pemimpin mereka Dia berkata, kata-kata Lao San benar, apakah ada yang mendengar atau tidak? Kita sudah berjanji tidak boleh melanggarnya Kata Lao San, kalau begitu apakah aku boleh menyebut nama Nyonya Yayuan? Kata Laoda, dia adalah titik salah satu majikan kita Tapi dia bertentangan dengan sangguan Yun Long, itu sudah bukan rahasia lagi Apakah kau ingin membicarakan tentang dia? Kata Lao San, aku beritahu kalian, lebih baik hati-hati terhadapnya Karena perempuan itu sangat kejam dan licik Kata Lao San, aku lebih tahu bagaimana sifatnya, tapi kita akan sedang diperalat Kata Lao San, apakah kau ingat, kita membantu ibu dan anak ini memerankan sebuah sandiwara? Kita menipu putri keleming yaitu Ki Suyeu Tetapi keuntungan yang dia janjikan belum terwujud kita malah dipukul oleh putranya Kata Lao Da, dia hanya bisa membuat Ki Suyeu tertipu tapi tidak bisa membuat Ki Suyeu menjadi menantunya Kata Lao R, kita hanya membantunya bersandiwara, tapi tidak menjamin dia bisa mendapatkan Ki Suyeu untuk menjadi menantunya Kata Lao Da, sekarang dia sedang merencanakan hal yang sangat penting Kita jangan terlalu mendesaknya Dia mengatakan jika kali ini suksesnya akan membayar beberapa kali lipat untuk kita Kata Lao San, Nyonya Yeuwen adalah seekor rese tua yang sangat licik Lao Da, kau jangan terlalu mempercayai kata-katanya Hati-hati takutnya akan terulang kembali hal yang sama seperti dulu Kata Lao Da, kali ini kejadiannya tidak sama, kali ini gerakan kita dipimpin oleh orang itu Kata Lao San, orang itu bisa dipercaya, kita sudah bekerja hanya mendapat separuh imbalan, itu sangat tidak adil Kata Lao Da, kita harus percaya kepadanya kali ini, dia tidak akan ingkar janji karena jika rencana ini sukses, dia akan mendapatkan banyak keuntungan Kemudian dia berkata lagi, kalian jangan terlalu bernafsu karena kita hanya sebagai pemeran pembantu Kata Lao R, Lao Da, kita tidak bisa bersaing dengan Sang Guan Yun Long dan Yeuwen Su Dua orang pesilat tangguh, tapi jika dibandingkan dengan ketua 13 perkumpulan kita tidak kalah jauh Tiba-tiba Lao San berkata, kalau kali ini tidak sukses bagaimana dengan nasib kita Lao Da tertawa kecut dan berkata, tidak menurut kepada panji, pedang bayangan, maka kita akan dibunuhnya Hei, hei, ini sangat keterlaluan jika gagal, nyawa kita juga sulit dipertahankan Kata Lao R, walaupun hanya menjadi pemeran pembantu tapi ini pun adalah pekerjaan yang berbahaya Kata Lao Da, kau tenang saja Seperti yang kau katakan tadi, Sang Guan Yun Long tidak akan menyangka persoalan ini akan terjadi dan kita akan sukses dengan gerakan kali ini Sekarang Wee Tian Yuan dan Fei Feng sudah keluar dari gunung itu dan angin tidak berhembus terlalu kencang Kata Fei Feng, mereka adalah King Ling San Ying, tiga pendekar gunung King Ling Kata Wee Tian Yuan, apa yang disebut dengan tiga pendekar? Mereka adalah tiga ekor binatang yang tidak tahu malu Kata Fei Feng, mereka membantu Jin Hu menipu adik seperguruanmu Mereka harus dihukum, biar aku yang melakukannya Kau jangan membunuh mereka, masih banyak hal yang harus kita tanyakan kepada mereka Kata Fei Feng, benar, mereka tidak termasuk ke dalam tiga belas perkumpulan Tapi mereka dulu menurut kepada perintah keluarga ku Sepertinya mereka sudah bersekongkol dengan Jin Hu, juga bersekongkol dengan orang yang belum kita ketahui namanya Mereka melakukan kejahatan yang besar Mereka berada di pihak ketiga untuk menghadapi ayahku Aku harus cari tahu Angin sudah berhenti Kata Wee Tian Yuan, pergilah Begitu angin berhenti, King Ling San Ying sudah mendengar ada orang yang berjalan ke arah mereka Begitu mereka membalikan kepala ternyata orang itu adalah Fei Feng Mereka terkejut bukan main Lao Da segera memberi hormat dan membungkukan badan Nona, kau sudah pulang Tui Feng tertawa dan berkata, aku tidak berani menerima hormat kalian karena kalian sudah tidak menganggap payahku Apalagi aku? Lao Da kaget dan berkata, Nona, kata-kata ini berasal dari mana? Nona, jangan percaya dengan gosip yang beredar Kau mau tahu semua ini dari mana? Baiklah, kau dengarkan baik-baik Segera Fei Feng meniru kata-katanya tadi Di gunung Kunlun yang tidak tunduk kepada Panji Sakti Pedang Bayangan, maka dia akan dibunuhnya Hei, hei, itu keterlaluan Kali ini ucapan Fei Feng membuat mereka bertiga terpaku Lao R segera melepaskan tiga pisau kecil dan membentak Siluman, aku menantangmu Lao Da terdiam, tapi senjata kipas besinya sudah dibuka Segera Da menyerang Fei Feng Lao San penakut tapi licik, ilmu silatnya sangat dominan di bawah Segera dia berbaring di bawah dan berguling-guling Terdengar suara senjata beradu Tiga pisau yang terbang ke arah Fei Feng sudah terpotong menjadi enam Hanya terlihat cahaya pedang Kipas besi lauda hanya tinggal pegangannya Tulang-tulang kipas sudah menghilang Terlihat dia sedang berusaha melarikan diri Apostrof Teriak Wai Tianyuan Kembali tapi Wai Tianyuan tidak mengejarnya Dalam jarak sepuluh langkah Wai Tianyuan sudah mengulurkan tangan siap menangkap Lao San Sekarang tidak ada orang yang berani bergerak Dengan dingin Fei Feng berkata Bila kalian ingin menghindar agar tidak dibunuh oleh pedang bayangan Cepat katakan siapa orang itu Sepertinya King Ling San Ying sangat takut kepada orang itu Mereka ingin orang lain yang mengatakannya Sedangkan dia sendiri tidak berani menjawab Kata sangguan Fei Feng Siapa yang pertama yang akan mengatakannya Maka aku akan melepaskan dia Tapi tetap tidak ada yang mau mengatakan Sangguan Fei Feng tertawa dingin dan berkata Orang kedua yang mengatakannya Aku akan menusuk matanya hingga buta Kali ini mulai ada yang menanggapi Kata-kata Fei Feng belum habis Lao San segera berkata Aku, dia baru ingin mengatakan nama orang itu Tiba-tiba penglihatannya berubah menjadi kuning Leher seperti ada yang mencekik Segera perasaannya menghilang Keadaan seperti Lao San tidak dialami sendiri Saudara-saudaranya pun mengalami gejala yang sama Karena ada hujan pasir yang menerpa mereka Angin sudah berhenti sejak tadi Hujan pasir ini pasti buatan orang Ada orang yang bersembunyi di balik batu besar Dengan alat semprot menyemprotkan pasir ini Fei Feng bergerak dengan cepat Dia meloncat sejauh puluhan meter Tubuhnya tidak terkena semburan pasir sama sekali Wei Tian Yuan juga menggerakkan telapaknya Angin telapak menjatuhkan pasir kuning yang menyemprot ke arahnya Di dalam terpaan angin dan pasir Terlihat bayangan seseorang berkelebat Yang menghilang di balik tumpukan pasir Kata Wei Tian Yuan, itu adalah Jin Hou Fei Feng terdiam, dia kembali lagi ke tempat yang tadi untuk memeriksa Alat semprot pasir dipastikan tidak akan banyak menampung pasir Karena itu sekarang keadaan sudah terang Lao Da dan Lao Air sudah roboh di bawah Oeng Ling San Ying semua sudah terbunuh Sang Guan melihat sebentar dan berkata Aneh, itu adalah senjata rahasia keluargamu Ini dinamakan Duo Ming Sensa Pasir sakti merebut nyawa Tapi Wei Tian Yuan melihat Fei Feng yang merasa keheranan Dia pun merasa lebih keheranan lagi Kata Wei Tian Yuan, Jin Hou baru saja melarikan diri Apakah kau tidak melihatnya? Jawab Fei Feng, sepertinya itu bukan Jin Hou apakah Ye En Hu Itu lebih tidak mungkin kata Fei Feng, itu pun bukan Ye En Hu Kata Wei Tian Yuan, kecuali Jin Hou, lalu masih ada siapa lagi? Walaupun aku tidak sempat melihat wajahnya Tapi bayangan tubuhnya, aku tidak akan salah melihatnya Dia takut tiga orang itu akan membocorkan rencana busuknya Maka dia membunuh mereka untuk tutup mulut Kata sangguan Fei Feng, benar, bayangan orang itu sangat mirip dengan denganmu bersaudara Tapi apakah kau tidak melihat ilmu silatnya lebih baik dari Ye En Hu Ilmu silat Jin Hou tidak sehebat Ye En Hu, apalagi orang ini pasti bukan Jin Hou Wei Tian Yuan terpaku dan berkata, benar, ilmu silat orang itu berada di atas Ye En Hu Bila orang itu ingin melukai orang dalam jarak ratusan langkah dengan alat penyemprot pasir Dia harus menambah dengan tenaga dalam yang kuat baru bisa melakukannya Wei Tian Yuan berpikir, ilmu silat Ye En Hu tidak setinggi itu Dan ilmu meringankan tubuh orang itu juga lebih tinggi dari Ye En Hu Kata sangguan Fei Feng, orang itu usianya lebih tua dari Ye En Hu Tanya Wei Tian Yuan, pasir begitu banyak dan berdebu, bagaimana kau bisa melihatnya? Aku tahu dari ilmu meringankan tubuhnya Aku ingin bertanya jika orang yang baru belajar silat menggunakan ilmu meringankan tubuh turun ke bawah Apakah hujung jarinya yang turun lebih dulu? Jawab Wei Tian Yuan, bukan yang baru belajar saja, semua orang pun begitu Tapi orang itu yang turun adalah tumik dulu, aku tidak memperhatikan hal itu Karena usianya agak tua, dia selalu mengatasi berat tubuh dengan care seperti itu untuk meringankan tubuh Kata Wei Tian Yuan, aku sudah mengerti Dengan tenaga dalam dia mengganti tenaga pantuh yang kurang karena usianya yang cukup tua Tapi jika tenaga dalam tidak kuat care ini tidak bisa dilakukan Kata sangguan Fei Feng, dari luar terlihat tenaga meringankan tubuhnya lebih baik dari Ye En Hu Sebenarnya dia hanya mempunyai tenaga dalam yang lebih tinggi dari Ye En Hu Kata Wei Tian Yuan, ilmu meringankan tubuhmu adalah keistimewaanmu Aku akui aku kalah dalam hal ini, aku kagum karena kau begitu teliti melihatnya Fei Feng berkata, terima kasih untuk pujianmu Tapi ada satu hal yang kau benar Hal apa? Membunuh untuk menutup mulut Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, tujuannya membunuh, semua orang pun bisa melihatnya dengan jelas Tapi dia membunuh orang dengan senjata rahasia keluargamu yaitu dengan Duoming Sen Sa Yang menguasai senjata rahasiamu hanya Jin Hu dan Ye En Hu Jika ada orang ketiga yang menguasai jurusmu Di dunia persilatan hal ini pasti sudah tersebar dan orang-orang akan mengetahuinya Apakah kau bisa menjelaskan tentang hal ini? Kata sangguan Fei Feng, justru aku tidak bisa menjelaskannya Karena itu aku merasa aneh Kata Wei Tian Yuan, jika tidak bisa menebak, kita cepat pulang dan memberitahukan hal ini kepada ayahmu Orang-orang baik tuosan sudah bersekongkol dengan bawahan ayahmu Mereka mempunyai rencana busuk dan ingin mengkhianati ayahmu Apakah orang itu adalah Jin Hu, itu termasuk masalah yang kedua? Benar. Mari kita berangkat Mereka berdua dengan cepat melewati gunung es Semakin naik, gunung pun semakin berbahaya Awan seperti berada di bawah kaki, puncak gunung saling menyambung menjadi seperti pulau Wei Tian Yuan sudah tidak mempunyai waktu untuk menikmati Pemandangan di sana Dengan sekuat tenaga mereka melangkah, dia mengikuti Fei Feng naik ke gunung Tiba-tiba dia merasa matanya menjadi terang Segera terlihat bangunan di atas gunung, seperti istana yang terbuat dari kristal Bangunan terbuat dari batu-batu dan es yang keras Semua bangunan seperti tembus pandang, disinari oleh matahari terbena mengeluarkan warna-warna yang indah dan berkilauan Benar-benar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Wei Tian Yuan terus-menerus memuji Tempat ini benar-benar seperti tempat tinggal Dewa Dewi Aku tidak menyangka ada tempat yang begitu indah Tanya Fei Feng, kalau begitu apakah kau mau menemaniku tinggal di sini seumur hidup? Jawab Wei Tian Yuan, tempat ini begitu indah Kau mau mengusirku, aku tidak akan mau pergi, hanya takut Takut apa? Hanya takut di tempat yang begitu tinggi tidak bisa menahan dingin Di puncak gunung memang sangat dingin, angin dingin menusuah hingga ke tulang Tapi dengan tenaga dalam Wei Tian Yuan yang tinggi tidak mungkin dia tidak bisa menahan rasa dingin ini Fei Feng mencoba menebak apa yang dimaksud olehnya Fei Feng terpaku dan berkata, maksudmu di tempat setinggi ini Kau bukan tidak kuat terhadap rasa dingin Apakah yang kau maksud kedudukan keluarga sangguan di dunia persilatan? Wei Tian Yuan tertawa tapi tidak menjawab, seperti mengakuinya Fei Feng menarik nafas dan berkata, keluarga kami terkenal dengan Panji Sakti Pedang Bayangan dan bisa menguasai Ksi Ye Wu Menjadi ketua perkumpulan di Ksi Ye Wu setiap perintah pasti akan dituruti Tidak ada yang berani membantah Tapi kami juga memiliki banyak musuh, jujur bicara aku pun mempunyai perasaan Seperti semakin tinggi kedudukanku aku tidak bisa bertahan terhadap rasa dingin Tapi posisi ayahku sekarang berada di tempat tinggi tapi juga di tempat yang sangat berbahaya Tapi kau tidak perlu merasa khawatir, Panji Sakti Pedang Bayangan jika sudah diturunkan kepadaku Aku hanya menginginkan Pedang Bayangan tidak menginginkan Panjinya Berarti Fei Feng hanya ingin ilmu silat keluarga sangguan yaitu Pedang Bayangan Dan dia tidak menginginkan jabatannya sebagai ketua dari perkumpulan 13 Diksi Ye Wu Mengapa kau melakukan hal ini? Fei Feng tertawa, aku hanya ingin bersamamu seumur hidup menjadi suami istri yang langgeng Apakah ayahmu bisa menerimaku? Tiba-tiba ada yang berteriak, bagus, bagus, Nona sudah pulang Ternyata sudah ada yang melihat Fei Feng pulang Fei Feng terkejut, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan bagus-bagus Segera dia bertanya, di mana ayahku? Jawab orang itu, 13 perkumpulan sudah datang 12 Nona, cepatlah masuk Fei Feng kaget dan berkata, apa yang terjadi? Kata orang itu, aku juga tidak tahu Kau bisa bertanya kepada wakil ketua Segera Fei Feng dan Wei Tian Yuan berlari masuk ke istana S Begitu dilihat, 13 perkumpulan kecuali perkumpulan Hei Si semua hadir Seorang pak tua berdiri dan berkata, keponakan, kau sudah pulang, orang ini adalah Pak tua ini bemama Ghe Futian, dia adalah saudara angkat ayahnya, dia adalah orang yang dimaksud sebagai wakil ketua Sesudah Wei Tian Yuan memberitahu namanya, Ghe Futian berkata, ternyata adik adalah anak muda yang belakangan ini Sering dibicarakan orang-orang dan terkenal, Fei Tian Shen Long Wei Tian Yuan Tanya Fei Feng, yang lain tidak perlu dibicarakan dulu, apa yang sudah terjadi? Salah satu di antara ketua 13, Aocuo berkata, tidak, tidak ada apa-apa Kata Fei Feng, bila tidak terjadi apa-apa, mengapa kalian semua berkumpul? Aocuo berkata, kami mendengar kabar, orang-orang Bai Tuosan akan menyerang ke sini karena itu kami ke sini untuk membantu Tanya Fei Feng, mengapa tidak bertemu dengan ayahku? Kata Ghe Futian, ketua Bai Tuosan belum datang, tapi ada orang yang lain sudah datang terlebih dulu Tanya Fei Feng, siapakah dia jawab Ghe Futian, Kian Ran Fei Feng senang sekaligus kaget, dan berkata, oh tetua Ki sudah datang Tapi dia juga merasa aneh, menurut aturan Ghe Futian seharusnya dia memanggil dengan sebutan tetua Mengapa dia langsung mengatakan nama Kian Ran? Ghe Futian seperti tahu apa yang dipikir Fei Feng Dia berkata, yang aku maksud adalah Kian Ran orang nomor satu di dunia persilatan Sebenarnya aku harus memanggilnya dengan sebutan tetua, tapi Kata Fei Feng, paman Gai, tetua Ki sudah datang, apa hubungan semua ini dengan ayahku? Mengapa aku tidak melihat mereka berdua? Dengan pelan Ghe Futian berkata, benar, kau tidak melihat mereka karena mereka sedang bertarung Fei Feng sangat terkejut dan bertanya, mengapa ayah dan tetua Ki bertarung? Jawab Ghe Futian, bukan ayahmu yang ingin bertarung dengan dia, tapi dia yang ingin bertarung dengan ayah Tenung Tanya Fei Feng, apa sebabnya mereka harus bertarung? Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Ghe Futian Wee Tian Yuan melihat Fei Feng yang sudah tidak tenang Dia berkata, ilmu silat layaknya seperti catur, makin tinggi ilmu, semakin sulit mencari lawan yang seimbang Dua orang pak tua ini mungkin terlalu senang jadi ingin membuktikan ilmu silat mereka Karena 20 tahun yang lalu mereka pernah bertarung Fei Feng agak tenang, dia pikir, bila hanya ingin mengetahui kemampuan ilmu silat masing-masing itu sudah biasa Tapi mendengar kata-kata orang di sini, sepertinya tetua Ki yang memaksa ayahnya bertarung Apakah masih ada sebab-sebab yang lain? Kata Ghe Futian, pertarungan kali ini dengan 20 tahun yang lalu tidak sama Pertarungan kemarin ini ada batasnya tapi kali ini tidak Tanya Fei Feng, kali ini bertarung hingga batas mana? Jawab Ghe Futian, sewaktu mereka keluar, Ki yang ran sepertinya sangat marah Aku dengar dia mengatakan dua kalimat yang sangat menusuk telinga Fei Feng bertanya, apa yang dia katakan? Kata Ghe Futian, dia mengatakan, paling-paling tulangnya dikubur di gunung Kunlun Tapi dia harus bertarung dengan ayahmu hingga ditahui siapa pemenangnya dan siapa yang kalah Fei Feng berteriak, bukankah itu pertarungan hidup mati jika antara salah satu dari mereka belum mati Pertarungan tidak akan berhenti Mengapa kalian tidak melarang mereka? Jawab Ghe Futian, dua orang tua ini ingin bertarung, apakah kita bisa melarangnya? Segera Fei Feng berkata, di mana mereka bertarung kata Ghe Futian, di Ksingsuhai Ksingsuhai adalah puncak gunung Kunlun Tempat ini sangat dingin, jika ilmu silat tidak tinggi, sulit naik ke puncak itu Walaupun bisa naik belum tentu bisa menahan dinginnya udara di puncak itu Memilih tempat itu untuk bertarung benar-benar membuat orang terkejut Kata Fei Feng, Paman Gai, ayo pergi bersamaku untuk menghentikan mereka bertarung Kata Ghe Futian, tidak bisa Ayahmu bagaikan sebuah perintah, kita tidak boleh campur tangan dan melarang kami semua naik ke Ksingsuhai Dia takut Kian Ran menyangka dia menang karena banyak yang mendukungnya Kata Fei Feng, baiklah, jika kau tidak mau pergi Aku yang akan ke sana Wei Tian Yuan juga ikut dengan Fei Feng berjalan ke puncak gunung Ghe Futian menghalangi mereka dan berkata Kian Ran adalah kakek gurumu, kami tidak mengijankanmu pergi Kata Fei Feng, dia adalah calon suamiku Aku juga tidak takut dia membantu kakeknya Mengapa kau melarangnya pergi? Ghe Futian melihat Fei Feng yang marah Dengan cepat dia ke sisi dan berkata Keponakan, kami hanya bersiap siaga Ini pun demi kebaikan ayahmu, tapi jika kau percaya kepadanya, aku izinkan kalian pergi Kata Fei Feng, terima kasih atas kebaikan Paman Gai Segera dia dan Wei Tian Yuan pergi ke Ksingsuhai Ksingsuhai berada di puncak gunung Kun Elun Dari istana es pergi menuju ke sana dengan ilmu meringankan tubuh membutuhkan waktu satu jam Baru berjalan setengah jam, terlihat batu es berjatuhan Batu yang besar setinggi satu meteran, yang kecil pun sudah sebesar manggok Bisa dibayangkan bagaimana serunya pertarungan di pucat gunung itu Fei Feng sangat khawatir dan berkata Aku berharap mereka berdua tidak terluka Segera mereka menambah kecepatan langkah kakinya Dengan ilmu meringankan tubuh mereka segera berjalan terus Tiba-tiba Fei Feng mendengar suara ayahnya yang dihembus oleh angin Suara datang dari tempat tinggi Orang yang berada di bawah lebih jelas mendengar Mereka berdua dengan teliti mendengarkannya Terdengar suara Sang Guan Yun Long berkata Tetua Kian Ran benar-benar pesilat nomor satu di dunia ini Aku mengaku kalah Hati Fei Feng agak tenang Dalam hati dia berpikir, jarak begitu jauh, aku masih mendengar kata-kata ayahku Dia pasti belum terluka, masih bisa mengaku kalah itu sudah bagus Suara Kian Ran ikut terdengar oleh mereka Kata Kian Ran, kau sengaja mengalah, kau kira aku tidak tahu Sang Guan Yun Long, aku beritahu kepadamu Jangan kira kau mengaku kalah maka persoalan ini sudah selesai Aku tidak akan berhenti Cepat keluarkan pedangmu Aku ini melihat pedang bayanganmu yang bisa berubah sebanyak 13 kali Kata Sang Guan Fei Feng, kakak Wei, kakakmu benar-benar keterlaluan Wei Tian Yuan terdiam Fei Feng melihat wajahnya agak berbeda Dia bertanya, kau sedang memikirkan apa? Mengapa tidak mengatakannya kepadaku? Jawab Wei Tian Yuan, memang kakeku sangat ingin memenangkan pertarungan Tapi ini hanya berlaku terhadap ayahmu Kata Fei Feng, bukankah dia hanya ingin memperebutkan kemenangan dari ayahku? Kata Wei Tian Yuan, dia pernah bercerita tentang pertarungan 20 tahun yang lalu dengan ayahmu Waktu itu tidak ada yang menang, sebenarnya ayahmulah yang menang Kakeku hanya mempunyai tenaga dalam yang tinggi Ilmu pedang ayahmu melebih kemampuan kakeku Karena itu kakeku pernah mengatakan bahwa dia hanya kagum kepada ayahmu Apakah kata-kata ini untuk menarik simpatiku? Aku mengatakannya dengan jujur, tidak ada kata yang bohong Jika tidak percaya nanti kau bisa tanyakan sendiri Kata-katanya belum habis, Fei Feng sudah berteriak Kalau begitu, ini lebih celaka lagi Cepat, cepat jalan Dia tidak perlu menjelaskan kata-katanya lagi 20 tahun yang lalu waktu Kian Ran dan Sang Guan Yun Long pernah bertarung Umurnya pun lebih tua, tapi saat itu dia baru berusia 50 tahun Tidak termasuk tua waktu itu dia menerima kekalahannya Mengapa 20 tahun kemudian dia masih ingin memperebutkan kemenangan dari ayahnya? Jika bukan untuk menang Lalu untuk apa? B. Menginginkan Sang Guan Fei Feng mengganti nyawa Dalam hati Umei Tian Yuan terdapat banyak pertanyaan Dia berkata kepada dirinya sendiri Heran, apakah di antara mereka ada perasaan dendam? Sebenarnya kakek dan Sang Guan Yun Long harus bergabung menghadapi orang-orang bayi tuosan Mengapa sekarang mereka bertarung? Bahkan mereka bertarung antara hidup dan mati Dekat tekinya ternyata segera terjawab Suara di atas sekarang terdengar lebih jelas lagi Terdengar Sang Guan Yun Long tertawa kecut Tetua Ki, harus dengan care apa kau baru mau berhenti bertarung? Dari tadi aku sudah mengatakannya Suruh putrimu keluar Fei Feng merasa aneh dan berkata Kakekmu menginginkan aku melakukan apa? Jawab Wei Tian Yuan Untuk menjadi cucu menantunya mungkin Kata Fei Feng Dalam keadaan seperti ini kau masih bisa bercanda Sang Guan Yun Long masih terus berbicara Putriku belum pulang Kau tahu dia sekarang sedang bersama cucu muridmu Lihatlah mereka sekarang sudah menjadi calon suami istri Kita jangan sampai bermusuhan Tetua Ki, aku mengaku kalah Sudahlah kita selesaikan saja permainannya Kata Ki Yan Ran Aku tidak akan mengizinkan Tian Yuan menikah dengan putrimu Bicara sangat mudah Membunuh orang harus dibayar dengan nyawa Aku harus menyuruh putrimu mengganti dengan nyawanya Kata Sang Guan Fei Feng Siapa yang telah kubunuh Memang Ding Bo adalah pelayanku Tapi dia sudah kuanggap Seperti kakakku sendiri Demi Ding Bo aku akan membalaskan dendamnya Ki Yan Ran membentak Wei Tian Yuan berteriak dari bawah gunung kakek Kau telah salah paham Ding Bo dibunuh oleh orang-orang baik tuosan Setelah aku berpisah dengan Ding Bo Aku selalu bersama dengan nona Sang Guan Fei Feng Kakek, kau jangan mempercayai perkataan orang lain Tapi sayang suara yang berasal dari bawah gunung Tidak sampai ke telinga mereka Walaupun dia mempunyai kero untuk menyampaikan suaranya ke telinga Ki Yan Ran Tapi dia terlalu jauh Tidak dapat mendengarnya Karena dia sedang berdiri di atas puncak gunung Kun Lun Dia tidak akan bisa mendengarkannya Ucap Sang Guan Yun Long Tetua Ki, kau pasti salah paham Terhadap putriku Apa alasannya dia membunuh Ding Bo? Jawab Ki Yan Ran Karena Ding Bo tahu bahwa Ksue Jun mati diracun olehnya Kata-kata yang diucapkan Ki Yan Ran semakin aneh dan tidak dimengerti Dan dia merasa terkejut Sang Guan Fei Feng berjalan mendekati Umei Tian Yuan dan bertanya Kakak Wei, apakah kau percaya bahwa kakak Ksue Jun mati di tanganku? Memang pada waktu itu kau belum bersama denganku Tentu saja aku tidak mempercayainya Hari itu di Mimoya begitu banyak orang Semua orang juga mengetahui bahwa Ksue Jun mati di tangan Ksuzong Ye Ue Sang Guan Fei Feng berkata Asalkan kau percaya kepadaku Aku tidak peduli dengan perkataan orang lain Kata Wei Tian Yuan Tenanglah, aku pasti akan membelamu Dixing Suhai, Sang Guan Yun Long juga sedang membicarakan desas-desus itu Tetua Ki, aku tidak mengetahui mana yang benar mana yang yang salah Tapi apakah kau pemah berpikir mengenai sesuatu? Jawab Ki Yan Ran, aku tidak perlu berpikir banyak Kata Sang Guan Yun Long, janganlah kau terlalu keras kepala Pepatah mengatakan, mendengar belum tentu benar setelah melihat itu baru benar Tiba-tiba Ki Yan Ran tertawa terbahak-bahak dan berkata Kedua kalimat itu kau yang mengatakannya Inat? Apakah itu salah? Tidak, tidak ada yang salah Sejujurnya aku katakan semua hal ini adalah kenyataan yang aku lihat sendiri Ini bukan gosip Begitu mendengar perkataan ini Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng yang berada di bawah gunung hanya bisa diam terpaku Sang Guan Fei Feng bertanya Wei Tian Yuan apakah kakekmu itu sudah bertemu dengan setan? Tetua Ki, apakah kau benar-benar melihatnya? Ki Yan Ran marah dan berkata Apakah kau kira aku sedang berdusta? Kata Sang Guan Yun Long, maaf, jika kau sendiri yang melihatnya Seharusnya aku tidak menaruh curiga Kau jangan marah, aku tidak mengatakan bahwa kau sedang berdusta Hanya ada satu hal yang tidak aku mengerti dan aku ingin bertanya kepadamu Baiklah apa yang ingin kau tanyakan? Tanya Sang Guan Yan Long, anakku, Sang Guan Fei Feng Walaupun aku sudah me ngajarkannya je urus peedang beayangan Tapi tenaga dan pengalamannya masih sangat dangkal Dia tidak mungkin bisa membunuh Ding Bu Kata Ki Yan Ran, kalau ada orang lain yang membantunya Siapakah orang itu? Yei En Hu, Mu Wan Wan Kata Wai Tian Yuan, ini semakin tidak masuk akal Pasti ada yang memalsukan Sang Guan Fei Feng Tapi apakah ada yang memalsukan Yei En Hu juga? Biasanya Ki Yan Ran memahami ilmu keterampilan mengubah wajah Jika Yei En Hu memalsukan wajah dia pasti akan mengetahuinya Sang Guan Fei Feng tidak mungkin membunuh Ding Bu Yei En Hu lebih-lebih tidak mungkin membunuh Ding Bu Yei En Hu berusaha untuk menjadi istri Ki Le Ming Supaya bisa diakui menjadi menantu Dia masih sering meminta nasihat kepada Ding Bu Belum habis terpikir olehnya sudah terdengar Sang Guan Yan Long berkata Sang Guan Fei Feng tidak mungkin bergabung dengan orang-orang baik tuosan Kata Ki Ran Yan, puteraku sendiri tidak berbakti Dia menyukai siluman itu Hatiku sangat sedih, tapi aku harus adil kepadanya Kakaknya yang bernama Jin Hu menikah dengan ketua baik tuosan Yeu Wen Li Sepengetahuanku Yei En Hu belum pernah membantu orang baik tuosan Dan tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah orang baik tuosan Baiklah aku menarik kembali kata-kataku Tapi mengapa dia ingin membunuh Ding Bu? Kata Ki Ran Yan, karena dia tahu bahwa Ding Bu sama seperti aku Tidak ingin dia masuk ke dalam keluarga Ki Ding Bu juga pemah menasihati anak durhaka itu supaya memutuskan hubungannya dengan Yei En Hu Anakku sempat memutuskan hubungan dengan Yei En Hu Tapi tidak lama kemudian dia kembali kepada Yei En Hu dan mungkin Yei En Hu masih dendam kepada kami Sang Guan Fei Feng yang berada di bawah gunung mendengar kata-kata Ki Yan Ran Dia hanya bisa tertawa kecut dan berkata kepada Wei Tian Yuan Sebenarnya perkiraan kakekmu berbeda dengan keadaan sebenarnya Yei En Hu dan Ding Bu sudah menjalin hubungan dengan baik Tapi aneh mengapa begitu sampai di rumah dia tidak membicarakannya dengan kakekmu? Apakah sebelum berbicara kepada kakekmu, dia sudah lebih dulu dibunuh oleh Yei En Hu palsu Masalah ini sangat rumit, aku sendiri pun tidak dapat menjawabnya Di antara pertanyaan-pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Sang Guan Fei Feng Mengapa Fei Feng bisa mengetahui perkataan Ding Bu kepada Yei En Hu? Aku hanya beberapa jam berpisah dengan Sang Guan Fei Feng sewaktu di Yangzhou Apakah dalam beberapa jam itu dia bertemu dengan Paman Ding Bu dan Yei En Hu? Mengapa dia belum pemah memberitahukan hal ini kepadaku? Tiba-tiba terdengar lagi suara Sang Guan Yan Long Baiklah, jika Yei En Hu ingin membunuh Ding Bu mengapa Sang Guan Fei Feng harus membantunya? Jawab Kian Ran Aku sudah mengatakannya kepadamu Ding Bu sudah tahu bahwa Jiang Sue Jun mati karena putrimu Dia takut Ding Bu memberitahukan hal ini kepada Wei Tian Yuan Bukti apa yang kau punya hingga kau menuduh putriku telah membunuh Jiang Sue Jun? Aku percaya kepada orang yang telah memberitahukan siapa dia Kau tidak perlu mengetahuinya Kata Sang Guan Yan Long Tetuaki, kau sendiri yang mengatakan yang kau dengar belum tentu benar dan yang kau lihat baru benar Kero mencelakai Sue Jun memang aku tidak melihatnya Aku juga masih tidak yakin Tapi dia bergabung dengan Yei En Hu untuk mencelakai Ding Bu Aku sendiri erik melihatnya Kata Sang Guan Yan Long Tetuaki, aku masih ingin menanyakan satu hal lagi Yang kau maksud melihat sendiri Apakah pada waktu putriku Sang Guan Fei Feng sedang membunuh orang? Jawab Kian Ran Jika dia sedang membunuh orang dan tertangkap basah olehku Apakah aku masih akan melepaskannya untuk melarikan diri? Tanya Sang Guan Yan Long, kau sendiri yang mengatakan telah melihat sendiri Sebenarnya apa yang sudah kau lihat? Aku melihat Ding Bu terluka sangat parah kemudian roboh Mereka berdua sudah bersiap-siap melarikan diri Aku tidak mengejar mereka sebab aku ingin menolong orang yang terluka terlebih dulu Jika aku mengetahui bahwa Ding Bu sudah tidak tertolong lagi Tentu aku akan Apakah yang kau lihat adalah bayangan mereka dari belakang mataku belum buram? Aku percaya aku tidak akan salah melihat Orang Kata Sang Guan Yan Long Aku tahu kau mengenal dengan Yei En Hu Tapi 20 tahun yang lalu dan putriku masih bayi Apakah akhir-akhir ini kau pernah bertemu dengannya? Tidak pernah Tanya Sang Guan Yan Long lagi Kalau begitu mengapa kau bisa memastikan bahwa salah satu dari orang itu adalah putriku? Sebab sebelum meninggal, Ding Bu sendiri yang mengatakannya Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, orang yang membunuh dia adalah Yei En Hu Dan putri Sang Guan Yan Long Dia hanya mengatakan satu kalimat ini dia langsung meninggal Kian Ran sudah mengatakan hal ini Dia merasa seperti tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi Sang Guan Fei Feng dan Wei Tian Yuan yang berada di bawah gunung salding pandang dan tertawa kecut Sang Guan Fei Feng berkata Mengapa Ding Bu mengatakan bahwa aku adalah pembunuhnya? Apakah dia pun telah melihat setan? Sang Guan Yun Long masih bertanya lagi Luka yang diperoleh Ding Bu apakah luka pedang atau luka racun? Jawab Kian Ran, dia mati karena keracunan Kata Sang Guan Yun Long, kata dia, pembunuh yang satu lagi adalah putrimu Kata Sang Guan Yun Long, ini sangat aneh, dia mati karena keracunan Pembunuh ini pasti Yei En Hu, jika yang satunya lagi membantu gerakannya adalah putriku Mengapa orang yang pertama disebut Ding Bu adalah nama putriku dulu? Jawab Kian Ran, apa anehnya? Ini dilakukan Ding Bu karena dia tahu aku mengenal Yei En Hu tapi tidak mengenal putrimu Sang Guan Yun Long berkata lagi Tetua Ki, ini adalah pemikiranmu Aku harap kau akan memikirkannya lagi Apakah masih ada hal yang terlewati? Aku masih ingin mengetahui lebih jelas Ki Yan Ran marah dan berkata Aku rasa aku sudah mempunyai cukup bukti untuk membuktikan bahwa pembunuh itu adalah putrimu Aku tidak mau kau terus bertanya Lebih baik kau tanyakan saja langsung kepada putrimu Walaupun Ki Yan Ran berkata seperti itu Tapi kejadian yang terjadi kemarin timbul lagi dalam benaknya Betulkah masih ada yang terlewatkan? Sewaktu Ding Bu pulang hari itu Dia baru saja sampai di pintu utama kediaman keluarga Ki Hari itu Ki Yan Ran sedang bersantai dan sedang teringat kepada Ding Bu yang pergi ke Yang Zou untuk mencari cucunya Ki Su Ye U Tiba-tiba dia mendengar suara jeritan Ding Bu Suaranya terdengar menakutkan, membuat bulu kuduk merinding dan terkejut Begitu dia berlari keluar, dia melihat Ding Bu sepertinya lalilin yang dihembus oleh angin, bergoyang-goyang dan hampir jatuh Begitu melihat Ki Yan Ran, Ye I En Hu sudah melepaskan senjata rahasia keluargamu, yaitu jarum beracun dalam kabut asap yang tebal Pada saat senjata rahasia itu ditembakan, suara itu seperti guntur dan petir, segera tempat itu dipenuhi oleh asap Penaga dalam Ki Yan Ran sangat tinggi, dia tidak akan terpengaruh racun itu ataupun terluka Tapi begitu dia ingin mengipasi asap itu dengan kekuatan telapak tangannya, dia melihat ada bayangan belakang dari dua orang perempuan Tapi kedua perempuan itu sudah menjauh, dapat dikatakan Ki Yan Ran tidak dapat melihatnya dengan jelas Dia hanya tahu dan yakin bahwa Salah satu dari mereka adalah Ye I En Hu Dia sangat yakin dan tidak merasa sudah salah lihat, apalagi bom jarum beracun hanya dimiliki oleh keluargamu Itu tidak akan salah lagi, itulah yang sudah terjadi dan dia tidak ingin mengatakannya Kata-kata Ding Bo yang terakhir dia pun tidak dapat mendengarkan dengan jelas Sebenarnya Ding Bo baru mengatakan separuh dari apa yang ingin dia sampaikan tapi dia sudah roboh Kata-kata yang baru dikatakan Ding Bo adalah Putri Sang Guan Yun Long Tanda petik Satu kata lagi ingin dia katakan tapi kata yang terakhir tidak jelas dia katakan dan dia berada dalam kondisi yang sangat lemah Ki Yan Ran menganggap perkataan terakhir dari Ding Bo adalah Ye I En Hu Jawaban dari siapa pembunuh sebenarnya tidak diucapkan oleh Ding Bo Kata itu hanya ditambahkan oleh Ki Yan Ran Dan itu hanya perkiraannya saja Ki Yan Ran adalah seorang yang sangat percaya diri Dia merasa tidak akan salah tafsir Karena itulah dia menganggap perkiraannya itu sebagai bukti Berdasarkan semua itu dia menagih hutang nyawa kepada Sang Guan Yun Long Sesudah mendengar apa yang disebut bukti oleh Ki Yan Ran Sang Guan Yun Long berkata dengan nada dingin Putriku belum kembali dan belum bisa ditanya Pepatah mengatakan Bila ingin mengetahui putrinya lebih baik mengenal ayahnya Aku tidak percaya putriku membantu Ye I En Hu untuk membunuh Bila dia berniat untuk membunuh orang Dia tidak perlu bantuan orang lain Kata Ki Yan Ran Aku tidak berani mengatakan bahwa putrimu bersengkongkol dengan mereka Tapi menurutku mereka berdua mempunyai persamaan Apa persamaannya? Mereka sama-sama mempunyai satu tujuan membunuh Maksudmu, mereka berdua bertujuan membunuh Ding Bo untuk menutup mulut Benar, separuh kenyataan yang ada membuktikan demikian Lalu, apa yang setengah lagi? Aku tidak perlu mengatakannya lagi Aku tidak perlu menambah kaki pada tubuh ular Semua orang mengetahui bahwa Ye I En Hu dan Sang Guan Fei Feng ingin menikah dengan keluarga Ki Dengan membunuh Ding Bo maka mereka telah berhasil menyingkirkan sebuah rintangan Pertanyaan Sang Guan Yun Long akhirnya terjawab sudah Dia mengerti mengapa Sang Fei Feng bergabung dengan Ye I En Hu untuk menjadi pembunuh Walaupun sejak tadi Sang Guan Yun Long mencoba bersabar dalam menghadapi Ki Yan Ran Tapi sekarang dia mulai marah Karena kemarahannya itu membuat wajahnya menjadi pucat Apakah kau melihatnya sendiri atau tidak? Aku percaya putriku tidak akan melakukan kejahatan seperti itu Kata Ki Yan Ran, dulu aku juga tidak percaya bahwa puteraku akan berbuat seperti itu Tapi terakhir kau yang malah sudah mengecewek akanku Kata Sang Guan Yun Long, kau begitu yakin putriku adalah pembunuhnya Kita tidak perlu terus berdebat lagi Cuan Besar Ki, aku masih menghormatimu sebagai tetua dunia persilatan Kau akan salah sangka kepadaku dan menginginkan nyawaku Aku tidak keberatan tapi bila kau menginginkan nyawa putriku, ini tidak bisa Ki Yan Ran menarik nafas dan berkata Dulu aku pun sangat sayang kepada puteraku oleh karena itu Aku mengerti bagaimana perasaanmu sekarang Tapi Ding Bo adalah temanku sejak dulu Aku tidak akan membiarkan dia mati sia-sia Jika aku mengalah satu langkah bagaimana kalau kau serahkan putrimu kepadaku Aku tidak akan membunuhnya Tanya Sang Guan Yun Long, dengan care apa kau akan menghukumnya? Kata Ki Yan Ran, aku akan menyuruhnya berlutut di depan kuburan Ding Bo Kemudian memusnahkan ilmu silatnya Sang Guan Yun Long tertawa dingin dan berkata Lebih baik kau musnahkan saja ilmu silatku Kata Ki Yan Ran, aku tidak akan bisa memusnahkan ilmu silatmu Jika kita mati bersama aku bisa melakukannya Bila aku mati di bawah pedangmu ini pun bukan masalah Karena aku sudah membalas kebaikan Ding Bo kepadaku selama ini Jangan banyak bicara lagi, keluarkanlah jurusmu Seifeng tergesa-gesa menghampiri mereka Tapi sayang sudah dia tidak bisa memisahkan pertarungan ini Aturan pertarungan di dunia persilatan Yang tua selalu pertama mengeluarkan jurus Begitu juga Sang Guan Yun Long Dia mengangkat pedang dan berkata Silakan, Chuan Ki Begitu pedang dikeluarkan dari sarungnya Segera di sekeliling pedang terasa hawa yang dingin Penaga dalam Ki Yan Ran begitu kuat Karena dingin sekaligus gemetar Ternyata pedang itu terbuat dari es yang sudah beribu-ribu tahun terkubur di Xing Suhae Ki Yan Ran memuji pedang yang bagus Kata-katanya belum selesai Dia merasa matanya berkilauan dan seperti ada listrik yang bercahaya Sang Guan Yun Long dengan cepat sudah mengeluarkan tujuh buah jurus Ketujuh jurus ini berobah-robah tidak tetap parahnya Cepat seperti kilat dan saling tumpang tindih Sepertinya setiap jurus bisa membuat tubuh Ki Yan Ran berlubang Tapi pedang itu selalu berada di atas tubuh Ki Yan Ran beberapa sentimeter Tidak mengenai tubuh Ki Yan Ran Tiba-tiba dua bayangan terpisah Ki Yan Ran membentak Kau menghina aku Kata Sang Guan Yun Long Aku sudah mengeluarkan jurus Yang tertinggi Harap tetua melayani jurus kepadaku Kata-kata Sang Guan Yun Long seperti mencertawakan dirinya Dia tidak membela diri Ki Yan Ran merasa aneh Ternyata itu adalah tujuh jurus pedang bayangan Sang Guan Yun Long Tiap jurus mengantarkan pedang ke hadapan Ki Yan Ran Tapi dia sengaja menusuknya agak melenceng Sebenarnya walaupun pedang dia tidak melenceng Yang belum tentu dalam tujuh jurus dia dapat melukai Ki Yan Ran Tapi dia begitu sopan mengalah Sudah sangat jelas dalam masalah serangan Dia mengalah juga terlihat kesombongannya Walaupun dia selalu mengatakan bahwa dia lebih muda Tapi dia tidak mau mengambil keuntungan dari Ki Yan Ran Kata-kata Sang Guan Yun Long yaitu mengeluarkan jurus yang buruk Kata-kata ini sebenarnya mempunyai arti yang lain Ki Yan Ran sudah bisa mendengar dan mengerti tentang itu Begitu dia melihat ke atas baru dia mengerti Di tempat Ki Yan Ran berdiri tadi adalah dinding es yang licin seperti kaca Ki Yan Ran menggesarkan tubuhnya Di dinding es tertinggal bekas tubuhnya Begitu dia melihat jejak tubuhnya yang berada di tembok es Tujuh titik totok sudah berlubang Pedang Sang Guan Yun Long tidak mengenai tembok es batu itu Itu adalah hawa ujung pedang yang membuat lubang di tembok es itu Ki Yan Ran tertawa dan berkata Ilmu pedangmu sangat bagus Terpaksa aku juga harus mengeluarkan semua kebisaanku Segera dia mengeluarkan pedang dari sarungnya Pedangnya kebalikan dari pedang Sang Guan Yun Long Pedangnya hitam dan tumpul terlihat tidak menarik Tapi begitu Sang Guan Yun Long melihat pedang ini Dia kagum dan memuji pedang yang bagus Dengan cepat Ki Yan Ran mengayunkan pedang tumpul itu ke arah Sang Guan Yun Long Sang Guan Yun Long juga mengayunkan pedang untuk membalas Terlihat pedang seperti bintang di langit yang hitam Banyak titik berjatuhan ke bumi Keru ilmu pedang yang satu cepat, yang satu lambat, masing-masing mempunyai kelebihan Pedang yang hitam dan tumpul masuk ke dalam lingkaran pedang hijau Seperti naga hitam yang berenang di laut Terlihat permainan ilmu pedang semakin seru Sudah ada sebatang tiang es yang terpotong oleh pedang Ki Yan Ran Sang Guan Yun Long memuji ilmu pedang yang bagus Pujian Sang Guan Yun Long sama seperti pujian Ki Yan Ran tadi Ternyata pedang Ki Yan Ran yang hitam dan tumpul ini dicampur dengan semacam logam besi Logam semacam ini lebih berat dari besi biasa Sepuluh tahun yang lalu dia sudah mempunyai pedang ini Karena dia adalah pesilat nomor satu di dunia ini dan pedang itu sudah lama tidak pernah dipakainya Sebenarnya dia ingin menurunkan pedang itu kepada Wei Tian Yuan Tapi Wei Tian Yuan belum sampai pada tingkatnya memakai pedang ini Tidak disangka hari ini pedangnya digunakan kembali Yang lebih membuat Sang Guan Yun Long kaget adalah ilmu pedang Ki Yan Ran Dalam hati dia berpikir, ternyata di Gunung Wang Wu selama 20 tahun ini Dia masih meneliti ilmu pedang 20 tahun yang lalu Dia sudah mempunyai nama sebagai pesilat nomor satu di dunia ini Tapi ilmu pedangnya hanya termasuk yang ketiga Sekarang Jin Jualiu sudah meninggal Posisi nomor dua apakah ditempati oleh Ki Yan Ran atau Aku Sang Guan Yun Long Keinginan untuk menang dari Sang Guan Yun Long tidak kalah besarnya dengan Ki Yan Ran Awalnya dia mengira Ki Yan Ran sudah tua maka dia pun mengalah Tapi sekarang dia sudah melihat Ki Yan Ran mempunyai ilmu silat yang lebih kuat dan ilmu pedangnya pun bertambah tinggi Segera dia mempunyai ambisi untuk menang dari Ki Yan Ran, Sang Guan Yun Long jadi tidak mau kalah Kedua belah pihak mengeluarkan teknik pedang yang paling tinggi Sang Guan Yun Long seperti orang mabuk, ilmu pedangnya seperti kacau Tapi bila dilihat dengan teliti di dalamnya ternyata ada Perubahan yang sangat rumit, benar-benar membuat orang merasa bingung Ki Yan Ran berbeda lagi Dia membiarkan pedang Sang Guan Yun Long berada di depan, belakang, kiri, dan kanan Membiarkan dia mengeluarkan jurus-jurusnya Dia tetap berdiri seperti gunung batu Dengan pelan pedang tumpul mulai diagerakan Walaupun pelan tapi di seluruh tubuhnya dia mulai membangun tembok besi Ilmu pedang Sang Guan Yun Long yang cepat tidak bisa menyerangnya lagi Yang satu semakin cepat, yang satu lagi semakin lambat Hanya sebentar kepala Ki Yan Ran sudah penuh dengan keringat dan nafas Sang Guan Yun Long juga mulai bertambah cepat dan kencang Dalam hati Ki Yan Ran berpikir, usianya lebih muda dariku Jika bertarung lebih lama, aku akan rugi Dalam hati Sang Guan Yun Long juga berpikir, tenaga dalamnya lebih dalam dariku Jika aku tidak cepat memenangkan pertarungan ini Akan membuat kami berdua terluka dan bahkan bisa mati Jika sudah sampai pada tahap itu, kami sudah tidak bisa berpikir lain lagi Jika aku tidak melukainya, dia pasti akan membunuhku Tidak ada care lain lagi Mereka berdua sudah bertekad untuk mengeluarkan ilmu yang tertinggi untuk saling membunuh Terdengar suara dang, pedang Ki Yan Ran yang tumpul sudah melayang Tapi tangan kirinya bergerak memukul urat kematian Sang Guan Yun Long Yaitu di bagian kepala Pedangnya melayang bukan karena dipukul jatuh oleh Sang Guan Yun Long Pedang itu melayang karena dilempar olehnya sendiri Ini adalah karanya memenangkan pertarungan di dalam kekalahan Karena tenaga dalam sudah terlalu banyak Dia keluarkan dan ilmu pedang Sang Guan Yun Long masih terus-menerus membuat perubahan Dia tahu dia tidak akan bisa terus bertahan Karena itu dengan care ini dia mengambil resiko Walaupun tenaga dalam Ki Yan Ran sudah terkuras banyak Tapi tenaga untuk membuat pedang itu melayang masih besar Karena itu Sang Guan Yun Long juga tidak berani menyambutnya Dengan badan mengelakak pedang pun terjatuh Kemudian Sang Guan Yun Long melihat tangan kiri Ki Yan Ran sudah berada di atas kepalanya Sebenarnya Sang Guan Yun Long tidak ingin membunuh Ki Yan Ran Tapi ujung pedang terpaksa mengarah ke titik yang mematikan Di dalam ilmu silat sering ada rumus dengan racun mengalahkan racun Dengan membunuh menghentikan pembunuhan Dalam keadaan berbahaya, kedua belah pihak mengeluarkan je urus yang terakhir Kadang-kadang akan terhindar dari pembunuhan Tapi harus berada dalam dua macam keadaan baru bisa melakukannya Yang pertama adalah ada salah satu pihak mengalah Kedua, yaitu kedua belah pihak mempunyai tenaga yang sama Pada saat beradu, tenaga dari masing-masing akan saling menghancurkan Tapi mereka berdua ingin menang Dan dalam waktu yang begitu sempit, dua-duanya sudah tidak bisa menghindar lagi Sebenarnya Sang Guan Yun Long bisa menghindar Tetapi karena tenaganya sudah terkuras hingga habis hingga terganggu ilmu meringankan tubuhnya Kedua belah pihak saling menghancurkan Tenaga pun tidak sama karena senjata yang mereka pakai pun tidak sama Yang satu menyerang dengan pedang, yang satu lagi dengan telapak tangan Mereka saling beradu, tapi tidak terluka Terpaksa masing-masing dengan care sendiri sudah mengeluarkan jurus Pesilat nomor satu dan nomor dua bertarung Kecuali mereka sendiri, tidak ada orang yang bisa membantu Mati bersama-sama sudah kesepakatan di depan mata Tapi ada perubahan di luar dugaan Di dalam cahaya pedang dan telapak, tiba-tiba ada dua orang menyelip masuk di tengah-tengah mereka Satu laki-laki dan satu perempuan Yang laki-laki mengeluarkan jurus dengan telapak Yang perempuan mengeluarkan jurus dengan pedang Tenaga telapak tangan Kian Ran disambut oleh laki-laki itu Tusukan sang buan Yunlong disambut oleh perempuan itu Dua pihak menyambut dengan tepat sekali Tidak ada seorang pun yang terluka Siapa yang bisa begitu tepat menyambut dan tidak terluka Kian Ran berteriak, anak Yuan, apakah kau, kau? Sang Guan Yunlong juga berteriak, anak Feng, apakah kau, kau? Dua orang yang menyelak di antara mereka adalah Wai Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng Putri beradu pedang dengan ayah Cucu murid beradu dengan kakek gurunya GB 351A Sang Guan Fei Feng berkata Ayah, jangan marah, putrimu tidak melanggar laranganmu Wai Tian Yuan juga berkata Kakek, maafkan aku Aku tidak merusak nama besarmu Karena Sang Guan Yunlong dan Kian Ran sudah saling berjanji Tidak boleh dibantu oleh orang lain Tapi sekarang Sang Guan Fei Feng bukan membantu ayahnya Wai Tian Yuan juga bukan membantu kakeknya Biarpun mereka sudah campur tangan Tapi dengan tegas mereka mengatakan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan Yang dimaksud adalah salah bila mereka membantu lawan Awalnya Kian Ran memang marah Sang Guan Yunlong juga sedih Mereka saling menyalahkan Sepasang pemuda-pemudi itu membantu lawan Tapi walau bagaimanapun mereka adalah pesilat kelas atas Dalam sekejap mereka sudah mengerti apa yang mereka inginkan Pertama yang tertawa adalah Sang Guan Yunlong dan berkata Anakku, aku tidak menyalahkanmu Di dunia ini kecuali kau Tidak ada orang yang bisa menyambut pedangku tadi Di sisi lain Kian Ran juga berkata Anak Yuan, mengapa kau menghalangiku? Aku tidak akan mati sia-sia Di dunia ini kecuali kau tidak ada orang yang bisa menyambut tenaga telapaku Sang Guan Fei Feng dan Wei Tian Yuan melakukan ini Karena hanya dengan care ini mereka bisa mencairkan pertarungan antara dua orang pesilat tangguh Yang paling mengetahui jurus tenaga telapak Kian Ran adalah cucu muridnya sendiri Yaitu Wei Tian Yuan dan untungnya kedua pesilat ini sudah kehabisan tenaga Jika tidak kedua anak muda ini belum tentu bisa menyambut jurus mereka Tiba-tiba Kian Ran berkata Anak Yuan, apakah kau tahu aku harus balas dendam demi Pak Manding? Jika kau anak yang berbakti Kau harus menggantikanku balas dendam Wei Tian Yuan berteriak Kakek, kau benar-benar salah sangka Yang membunuh Pak Manding bukan Nona Sang Guan Kata Kian Ran, salah sangka Aku lihat sendiri dia bergabung dengan Yien Hu melakukan kejahatan Kata Wei Tian Yuan, kapan itu terjadi? Kata Kian Ran, tangguh al 13 bulan 9 Kata Wei Tian Yuan, tangguh al 13 bulan 9 Aku dan dia berada di huasan Lima tetua huasan bisa menjadi saksi Kata Kian Ran, tapi nama pembunuh itu Pak Manding sendiri yang mengatakannya Kata Wei Tian Yuan, mengapa kakek percaya kepada kata-kata Pak Manding Dan tidak mempercayai kata-kataku? Kian Ran terdiam Yang satu adalah teman lamanya Yang satu lagi adalah cucu muridnya Dua orang yang dia percaya tidak akan berbohong kepadanya Kian Ran menjadi bingung Jika bukan dia, mengapa Ding Bo sebelum meninggal Memberitahu bahwa Putri Sang Guan Yun Long dan Yien Hu lah yang melakukannya? Dia mengatakan kedua nama ini Apakah bukan karena ingin memberitahu siapa nama pembunuhnya? Yang satu orang lagi pun bukan Yien Hu Aku kenal dengan Yien Hu Kata Wei Tian Yuan, ada yang mirip Dia baru berkata setengah kalimat Tiba-tiba Kian Ran ingat dan berkata Benar, aku pernah mendengar ada orang yang mengatakan Dua rasa keluarga muajahnya sangat mirip Ding Bo menganggap Jien Hu menjadi Yien Hu Itu pun mungkin Aku tidak berani memastikan satu orang itu Apakah benar Jien Hu Tapi aku berani memastikan pembunuhnya adalah orang baik Tuo San Tanya Kian Ran Mengapa kau bisa tahu? Wei Tian Yuan tidak tahu harus menceritakannya dari mana Dia berkata Kakek, kau harus percaya kepadaku Ye Yien Hu Mu Wan Wan tidak sejahat yang kakek pikir Dan sekarang bukan waktunya mencari pembunuh pemanding Kata Kian Ran Apakah ada hal yang lebih penting daripada membalas dendam untuk pemandingmu? Wei Tian Yuan tidak menjawab Karena Fee Feng sudah menyampaikan hal yang lebih penting lagi Kata Sang Guan Yun Long Anak Feng, mengapa kau tidak membela diri? Kata Fee Feng, ayah, aku di kambing hitamkan dan itu adalah hal kecil Tapi kau sudah masuk perangkap orang jahat itu Seru Sang Guan Yun Long, apa? Perangkap orang jahat Jawab Fee Feng, rencana mereka adalah membuat tayah dan Tetua Ki saling bertarung Hingga kedua belah pihak saling terluka Kemudian orang-orang bayi tuosan akan datang Orang jahat di luar sana adalah orang-orang bayi tuosan Tapi siapakah orang yang berada di dalam? Aku belum tahu Tanya Sang Guan Yun Long tidak percaya Apa? Masih ada orang dalam yang menjadi pengkhianat? Fee Feng berkata Ayah, cepatlah pulang untuk menyelidikinya Di antara tiga belas perkumpulan sudah datang dua belas perkumpulan Sepertinya mereka sedang merencanakan hal yang penting Kata Sang Guan Yun Long, di antara tiga belas perkumpulan yang datang sudah ada dua belas perkumpulan Aku tidak mengumpulkan mereka, mengapa mereka bisa datang? Fee Feng kaget dan berkata Ayah, kau belum tahu tentang hal ini Mereka mengatakan mereka datang untuk membantumu karena Orang-orang bayi tuosan akan datang menyerang ke sini Kata Sang Guan Yun Long, sebenarnya aku ingin mengumpulkan mereka Tapi perintah ini belum kuturunkan Mereka sudah datang semua, apakah ayah belum bertemu dengan mereka? Satu pun belum Sekarang Fee Feng lebih kaget lagi, penjelasan sekarang ini hanya satu Ayahnya dan tetua Ki setelah meninggalkan istana S, ketua cabang dari dua belas perkumpulan baru datang Mengapa dua belas ketua cabang perkumpulan yang tersebar dik si Ye Wu bisa bersamaan datang kes ini? Seifeng tadinya sudah menaruh curiga mengapa dua belas ketua cabang perkumpulan sudah mengadakan rapat di istana S, tapi ayah dan tetua Ki masih bertarung dik si In Su Hai? Sekarang dia baru tahu, ayahnya sudah dibohongi Begitu mengetahui keadaan sebenarnya dia memikirkan kembali kata-kata Gai Futian, kecurigaan di hatinya bertambah lagi Mengapa Paman Gai pun membohongiku? Gai Futian berkata, ingin melarangnya pun kami tidak bisa melakukannya S, sengaja membuat Feifeng percaya bahwa yang dimaksud dengan kami itu sudah termasuk 12 ketua cabang perkumpulan si Ye Wu Terpikir sampai di sini, Feifeng lebih terkejut lagi Ini hal yang sangat berbahaya Dia tahu ayahnya sudah terpikir tentang hal ini, segera sang Guan Yunlong berdiri dan berjalan Tapi sayang baru saja dia berjalan dua langkah sudah berhenti, dan membuat Feifei terkejut Dia segera memapah ayahnya, Wai Tian Yuan di sisi lain pun sedang memapah kakeknya Dua pesilat tangguh ini seperti lilin di dalam hembusan angin, tampak bergoyangan Ayah, kakek, bagaimana mereka masing-masing bertanya? Jawab sang Guan Yunlong, tenagaku belum pulih, sepertinya aku tidak bisa turun gunung dulu Ki Yan Ran karena dingin, dia mulai gemetaran, dia tertawa kecut dan tidak bisa menjawab Jika ilmu silatnya tidak hilang, dia tidak akan gemetar karena kedinginan Tidak perlu menjawab, Wai Tian Yuan sudah tahu tenaga kakeknya terkuras lebih banyak dari sang Guan Yunlong Kata Wai Tian Yuan, kakek, aku akan menggendongmu turun gunung Ki Yan Ran marah dan berkata, kau berkelana di dunia persilatan sudah begitu lama, masih tidak mengerti apa-apa Feifei juga sedang menasehati ayahnya, ayah, kau minum dulu dua butir obat ini Setelah meminumnya ayah akan pulih 30% tenaga Ayah akan bisa memakai ilmu meringankan tubuh Sang Guan Yunlong tertawa kecut dan berkata, apakah kau tidak tahu, dibantu oleh obat, pasti akan diketahui orang-orang Jika aku terus begitu, orang jahat pasti tidak akan takut lagi kepadaku Wai Tian Yuan sekarang baru mengerti, pantas kakek tidak mau aku gendong turun gunung Ini bukan hanya demi dirinya sendiri juga demi sang Guan Yunlong Supaya tidak diketahui oleh orang, sebenarnya dia bisa dibantu oleh obat, tapi dia menolaknya Jika Ki Yan Ran harus digendong turun gunung, bukankah itu artinya pertarungan mereka sudah sangat seru dan kedua-duanya sudah terluka Tapi dalam kekhawatirannya, Wai Tian Yuan sedikit merasa tenang Walaupun kakeknya sangat memegang teguh prinsip dan setengah percaya dengan kata-katanya Juga tidak mau damai dengan sang Guan Yunlong Tapi sekarang ini dia membantu Yunlong menutupi keadaan mereka Sang Guan Yunlong mulai duduk bersilah Dia berkata kepada putrinya, aku akan menggunakan kerodasou Tiantunafa Dalam satu jam ilmu silatku akan pulih 50% Ada tenaga 50% sepertinya aku bisa menghadapi mereka Obat ini kau beri saja kepada dia Kemarahan Feifeng belum habis Dia memberikan obat itu kepada Wai Tian Yuan dan berkata, berikan ini kepada kakekmu Kian Ran marah dan berkata, aku belum lemah seperti itu Kau kira ayahmu benar-benar lebih baik dariku keadaannya dengan jari dia menyentil dan mengembalikan obat itu kepada sang Guan Feifeng Feifeng sangat malu Dalam hati dia berpikir, kau tidak mau menerima kebaikanku, apakah aku harus mencilatmu? Walaupun dia marah, Kian Ran tetap bersikukuh Dia seperti Wai Tian Yuan, hatinya mulai sedikit tenang Dari Kera, tangannya menyentil obat tadi, dapat diketahui bahwa dia masih mempunyai sisa tebaga 20% Biarpun tidak bisa menggunakan ilmu meringankah tubuh, tapi paling sedikit dia tidak akan mati kedinginan Sang Guan Yun Long berkata, sekarang hanya berharap dalam ijam ini kami bisa melewatinya dengan selamat Kian Ran pun mulai duduk bersilah dan berkata, kakakmu walaupun sudah tua, tapi pasti tidak akan mati kedinginan Jika kau mau turun gunung, pergilah sendiri Wai Tian Yuan tahu sifat kakaknya yang selalu ingin menang Wai Tian Yuan takut dalam ijam ini kakaknya tidak akan bisa memulihkan tenaga sebanyak 50% Pada saat itu dia akan kalah dari Sang Guan Yun Long Dalam hati dia berpikir, aku harus membantunya menutupi kekalahan ini Segera dia menempelkan telapaknya ke tengah punggung Kian Ran dan berkata, keadaan sangat gawat Kau dan Sang Guan Yun Long harus bergabung baru bisa menghadapi orang-orang jahat yang mulai menyerang Kakek, bila tenagamu semakin cepat kembali itu akan semakin baik Wai Tian Yuan dengan sekuat tenaga memasukkan tenaga untuk kakeknya Tapi tetap Kian Ran tidak bisa menerima tenaga Wai Tian Yuan dengan cepat Kian Ran terus berkata, aku termakan tipuan orang jahat, aku terkena tipuan orang jahat Kata-kata ini dikatakan oleh V.I.Feng kepada ayahnya tapi Kian Ran juga sadar kata-kata ini pun untuk menasihati dirinya sendiri Dia menyesal Atau masih setengah percaya Kata Wai Tian Yuan, kakek, kau jangan memikirkan yang lain-lain, cepat pulihkan tenagamu Kian Ran membuka matu dan berkata, tidak bisa, aku harus bertanya sampai jelas, kau tahu dari mana semua ini adalah rencana orang jahat? Wai Tian Yuan tahu sifat kakeknya sangat keras, jika ada pertanyaan yang belum dijawab, hatinya pasti tidak akan tenang Jika dia tahu keadaan sebenarnya, dia pasti akan menyesal Tapi bila dalam hatinya masih banyak pertanyaan, ini akan mempersulitnya, lebih baik dia tahu Sewaktu kami naik gunung, kami bertemu dengan King Ling San Ying dan kami mendengar pembicaraan mereka Mengapa kau tidak membawa salah satu dari mereka? Jawab Wai Tian Yuan, King Ling San Ying sudah dibunuh oleh seseorang untuk tutup mulut Siapa yang membunuh mereka seseorang yang menyamar menjadi jinahu? Kian Ran semakin mendengar kata-kata Wai Tian Yuan semakin merasa aneh, dan berkata, mengapa kau tahu orang itu palsu dan bukan yinhu? Kata Wai Tian Yuan, dari gerakan tubuh dan ilmu silat yang dia perlihatkan Melihat usia, dia lebih tua dari jinhu Kau yang melihatnya sendiri? Awalnya aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi terhadap dua rasek keluargamu ini, aku sangat hafal Melalui penjelasan Fei Feng, aku percaya kami tidak akan salah lihat Kata Kian Ran, awalnya kau juga tidak bisa melihat dengan jelas Kalau begitu keterampilannya mengubah wajah lebih hebat dari orang lain Apakah dia lebih terampil? Aku juga tidak tahu, tapi orang itu benar-benar sangat mirip Ilmu silatnya pun seperti ilmu silat milik keluarga Mu, yang lebih aneh lagi adalah mereka juga mempunyai senjata rahasia keluarga mu yang sudah diberi racun Jata Wai Tian Yuan Kian Ran terdiam, tapi wajahnya menjadi pucat Apakah pada hari itu yang aku lihat sebagai yinhu adalah siluman yang sudah memalsukan identitas yinhu? Kerampilannya mengubah wajah begitu mirip dengan aslinya Dia bisa membuat seorang gadis lagi menjadi Fei Feng sampai Dingbo bisa tertipu Sekarang Kian Ran baru mengerti mengapa Wai Tian Yuan begitu yakin bahwa dua orang itu palsu Tiba-tiba Kian Ran berkata, kau bantu aku memakai Tian Mojie Tai Dafa Tian Mojie Tai Dafa adalah suatu care di mana dalam waktu singkat bisa memulihkan tenaganya Kadang-kadang bisa lebih kuat dari tenaga sebelumnya, tapi setelah itu tenaga akan terkuras habis Wai Tian Yuan kaget dan berkata, kakek, kau tidak perlu melakukan care itu Dengan care keluarga kita, dalam satu jam kau juga bisa mengembalikan 50% tenaga Kian Ran mementak dan berkata, semua kesalahan yang terjadi adalah gara-garaku Sekarang biarkan aku menebus dosa Keadaan sudah gawat, harus menunggu apa lagi? Fei Feng melihat Wai Tian Yuan dan dia menjeleng gelengkan Kepala Ayahnya sedang memulihkan tenaga Apa yang terjadi di depan, dia tidak akan bisa melihat dan mendengar Walaupun Fei Feng tidak menggelengkan kepalanya Wai Tian Yuan pun tidak akan membantu kakeknya melakukan hal yang akan membuatnya terbunuh Dia tetap menyalurkan tenaga ke tubuh kakeknya Kian Ran marah dan berkata, mengapa kau hanya mendengar kata-kata Fei Feng, tapi tidak mau mendengar kata-kataku? Jika aku bisa melakukannya sendiri, aku tidak akan meminta bantuanmu Kata Fei Feng, tetua Ki, jangan tergesa-gesa, tenaga ayahku hampir kembali 50% karena sudah hampir satu jam Tiba-tiba pada saat yang penting ini ada yang berteriak, ketua, ketua, ada kabar buruk Mereka bergabung untuk memerontak Mereka sudah naik ke sini Ada seseorang dengan badan penuh darah berlari menuju Xing Su Hai Mereka ingin membunuhku Aku mati tidak apa-apa tapi masih ada kata-kata yang inginku sampaikan kepada ketua Sang Guan Fei Feng ingin melarangnya berteriak, tapi terlambat Sang Guan Yun Long sudah membuka matanya Han Hua, kau datang kemari Orang ini adalah orang kepercayaan Sang Guan Yun Long Mereka melewati kesulitan bersama-sama dan dia adalah seorang bawahan yang sangat hormat kepada Sang Guan Yun Long C. Saudara angkat pengkhianatnya Kata Fei Feng, kami sudah tahu ada pengkhianat bersekongkol dengan orang bayi tuosan Katakan nama orang itu Han Hua terluka parah dan dia berlari ke Xing Su Hai Begitu tertiup oleh angin dingin, dia sudah tidak bisa bertahan Terdengar suara Han Hua yang roboh dan jatuh tepat di depan Sang Guan Yun Long Saat sekarat, dia masih memeluk sebelah kaki Sang Guan Yun Long Begitu dipapah oleh Sang Guan Yun Long, tubuh Han Hua sudah mebeku karena dingin Fei Feng teriak, ayah, dia sudah mati, jangan mengeluarkan tenaga lagi Ternyata Sang Guan Yun Long belum melepaskan Han Hua Dengan tenaganya dia membantu pernafasan Han Hua Kata Sang Guan Yun Long, aku harus membalas untuk kesetiaannya Dia tahu Han Hua tidak akan tertolong lagi, tapi dia ingin mencobanya Jika tidak, dia tidak akan tenang Tapi siapakah pengkhianat itu sampai mati pun Han Hua tidak bisa menjawabnya Tapi tidak perlu Han Hua menjawabnya, teka teki ini sudah terbuka Begitu Sang Guan Yun Long meletakkan mayat Han Hua, di bawah gunung sudah terdengar suara-suara orang yang berteriak Marga Ao, kita sudah menyetujui kesepakatan, mengapa kau menariknya kembali? Terdengar suara salah satu di antara dua belas ketua yang marah Terdengar juga suara Ao Chuo yang membentak Yang lain aku boleh turuti, tapi mengkhianati Sang Guan Yun Long, aku tidak bisa melakukannya Terdengar ada suara yang berkata, bunuh dia kemudian terdengar suara teriakan yang memilukan Dia terbunuh oleh senjata rahasia kemudian dibunuh lagi oleh banyak orang Kata Sang Guan Yun Long, sebenarnya Ao Chuo adalah orang yang tidak mempunyai pendirian Tidak disangka pada saat seperti ini, dia begitu setia kepadaku Tidak disangka pengkhianatnya adalah orang yang paling aku percayai Orang yang Sang Guan Yun Long percayai muncul, dia adalah saudara angkat Sang Guan Yun Long Kedudukannya di bawah Sang Guan Yun Long, dia adalah Ghefutian Di belakang Ghefutian masih ada sebelas ketua Ksi Yew Matthew Ghefutian terlihat sangat liai Begitu melihat keadaan Sang Guan Yun Long dan Tetua Ki Dia sudah tahu bahwa kedua-duanya sudah terluka Ghefutian pura-pura maju dan memberi hormat Dia berkata, kakak, maafkan aku sudah melanggar perintah Belum mendapatkan izin sudah berari bertemu karena mereka ada hal penting yang ingin dirundingkan Aku tidak berani memutuskannya, terpaksa Matthew Sang Guan Yun Long terus menatapnya, seperti melihat orang yang tidak dikenal Ghefutian walaupun tahu bahwa ilmu silat Sang Guan Yun Long sudah berkurang Tapi Ghefutian masih gemetar Tak tahu apa yang harus dia katakan Sang Guan Yun Long menarik nafas dan berkata, aku tahu kalian pasti akan datang Tapi yang tidak kusangka yang memimpin adalah kau Kata Ghefutian, kakak, kau jangan salah paham Kami datang kemari hanya ingin meminta petunjukmu Sang Guan Yun Long tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa meminta petunjukku? Apakah sekarang kalian masih membutuhkan petunjukku? Di antara mereka ada seorang ketua bernama Sulian Yi berkata, kau sudah tahu Mau tidak mau kau harus tunduk Kata Sang Guan Yun Long, jika kalian menginginkanku tunduk mengapa harus bertanya lagi kepadaku? Ghefutian marah dan berkata kepada anak buahnya, jangan kurang ajar kepada ketua Kakak, maafkan dia karena telah kasar kepadamu tapi dia melakukan semua ini demi kebaikan semua orang Dia memang sedikit tergesa-gesa tapi cobalah dengar perkataannya dulu Kata Sang Guan Yun Long, mulut berada di wajahnya, jika ingin bicara, bicaralah Di antara ketua itu berkata, baiklah aku akan langsung pada pokok permasalahan Mengapa kita yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan baik tuosan harus memusuhi mereka? Apa manfaatnya jika kita bermusuhan dengan baik tuosan? Jawab Sang Guan Yun Long, benar, memang untukmu tidak ada manfaatnya sama sekali Sebaliknya jika kau bergabung dengan baik tuosan maka kau akan mendapatkan banyak keuntungan Di antara ketua itu ada yang berkata, aku tahu apa yang kau maksud Orang-orang dari baik tuosan menjual obat dewa, lalu apa hubungannya dengan kami? Di dunia ini banyak obat-obatan dan racun yang bebas untuk dijual, bahkan kerajaan pun tidak bisa melarangnya Apakah kau tidak terlalu kebanyakan mengurusi urusan orang lain? Dengan dingin Sang Guan Yun Long berkata, kelihatannya kau sangat berbakat untuk menjual pil dewa Anggota Sulian Yei itu sangat marah dan berkata, aku buka ingin menjadi kaya, aku hanya tidak bisa menerima sikapmu yang selalu melarang Apa maksud dari jika tidak tunduk pada panji sakti pedan bayangan maka panji itu akan membunuhmu? Apakah kau kira kau ini dewa? Apakah kami-kami ini hanya jadi pelayanmu saja? Sorot mata yang sangat dingin seperti es, tajam seperti sebilah pisau Sebelas orang anggota Sulian Yei gemetar jika beradu pandang Di antara mereka ada yang bernama Si Ong Bao Si berkata, kami tidak mempunyai waktu menghitung kematian orang lain Sulian Yei berkata, benar, kami tidak mempunyai waktu, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkapnya, dia hanya ingin mengulur waktu saja Sang Guan Yun Long berkata, apakah di Ksing Su Hai masih ada yang bisa menolongku? Jika kalian begitu ketakutan, lebih baik kalian cepat bunuh aku, itu akan lebih baik Sekarang semua orang bisa melihat bahwa dia dan Kian Ran sudah sama-sama terluka Mereka berpikir, jika mereka ingin mengulur waktu itu pun bukan hal yang harus ditakuti Kata Gefutian, kakak, kau jangan marah Mereka tidak bermaksud untuk menghianatimu, mereka hanya ingin kau mendengarkan usul mereka Kata Sang Guan Yun Long, baik katakanlah, jika banyak orang tentu banyak pendapat, kau wakili mereka memberi usulan Kata-kata Sang Guan Yun Long mengandung nada yang menertawakan Gefutian Gefutian tertawa dengan kecut dan dia berkata, kakak, apakah kau dapat mendengarkanku? Dengan dingin Sang Guan Yun Long berkata, jika kau tidak bersuara mana aku tahu Yang harus berbicara adalah kau Sekarang bicaralah dan aku akan mendengarkanmu Kata Gefutian, kakak, menurutku mereka juga tidak salah Jika kita terus bermusuhan dengan baik tuosan maka kedua belah pihak akan sama-sama mengalami kerugian Lebih baik kita hilangkan permusuhan ini Tanya Sang Guan Yun Long, kalau begitu kalian sudah bersiap-siap untuk melakukan apa? Jawab Gefutian, ada dua hal yang bisa kakak lakukan Yang pertama, bergabung dengan baik tuosan dan yang menduduki jabatan ketua secara bergiliran Utusan mereka sudah datang Utusan baik tuosan keluar, jumlah mereka tiga orang Kata Gefutian, ini adalah putra ketua baik tuosan, Ye U Wen Hao Kedua orang yang berada di belakangnya adalah pejabat baik tuosan, Nan Gong Xi dan yang satu lagi adalah Wu Yin Jang Ye U Wen Hao berkata, aku diutus oleh ayahku untuk mengemban tugas penyatuhan dengan Tuang Sang Guan Apakah Tuang Sang Guan setuju dengan penggabungan ini? Metus Sang Guan Yun Long seperti tidak melihat Ye U Wen Hao, dengan dingin dia hanya bertanya kepada Gefutian Apa hal yang kedua yang harus kulakukan? Jawab Gefutian, Kian Ran dan ketua baik tuosan mempunyai sedikit selisih paham Ketua Ye U Wen berniat untuk mengundangnya datang ke baik tuosan Kata-kata yang diucapkan sepertinya ada rasa sungkan, namun dibalik semua itu dia berniat untuk menangkap Kian Ran untuk diserahkan kepada baik tuosan Dengan marah Sang Guan Yun Long berkata, Gefutian, apakah kau pemah melihatku dalam 30 tahun ini mengkhianati teman? Jawab Gefutian, kakak, Kian Ran datang kemari untuk mencabut nyawamu, kau boleh tidak menganggap dia sebagai teman? Dengan suara lantang Sang Guan Yun Long berkata, beliau terperangkap oleh siasat musuh, walaupun aku mati di tangannya, beliau masih tetap temanku Sebelum aku mati, jangan harap kau bisa menyakitinya Ye U Wen Hao yang semenjak tadi menahan kemarahannya Dia tertawa dan berkata, Sang Guan Yun Long, kau sendiri pun tidak bisa menjaga dirimu, sekarang kau malah ingin melindungi orang lain Tiba-tiba Sang Guan Yun Long mengeluarkan sorot membunuh, dia memandang ke arah Ye U Wen Hao dengan dingin Dia berkata, jika aku tidak bisa menjaga diri, mengapa kau tidak mencoba untuk mendekat? Bukankah jika kau bisa membunuh dengan pedangmu maka kau bisa terkenal? Suara yang diucapkan tidaklah kasar dan dikatakan dengan lambat, namun dampaknya kepada Ye U Wen Hao membuat gelendang telinganya bergetar Ye U Wen Hao menjadi kaget, di dalam hatinya dia berpikir, apakah benar dia sedang terluka? Wu Ying yang berkata, di sini sudah ada Tuan Ge Futian yang mengurusnya, kau tidak perlu khawatir Ki Yan Ran yang berada di sebelah juga tertawa dan berkata, adik, kau terlalu memandang rendah kepada aku Aku memang kalah dalam pertarungan, tapi dalam hal lain aku tidak ingin kalah darimu Uruslah dirimu sendiri, maaf aku tidak bisa menerima kebaikanmu Suara Tawa Ki Yan Ran sangat lantang, sejak tadi dia terlihat lesu namun tiba-tiba dia berubah menjadi orang lain Ge Futian merasa aneh dan kaget, di dalam hatinya dia berpikir, apakah sejak tadi dia hanya pura-pura terluka? Ge Futian tidak tahu bahwa Ki Yan Ran setelah berkata dengar lantang dalam dirinya Dia berusaha menahan darahnya yang akan keluar tenaganya berkurang lagi Kata Ge Futian, kakak, menurut Ki Yan Ran, dia tidak membutuhkanmu sebagai pelindungnya Kalau begitu kita bisa segera bergabung dengan Bai Tuosan Tanda petik Dengar dingin Sang Guan Yun Long berkata, panji perkumpulan masih berada di tanganku Jika kau sudah menjadi ketua baru kau boleh bergabung dengan Bai Tuosan Wajah Ge Futian langsung pucat pasi dan dia berkata, jika kakak begitu curiga kepadaku aku tidak bisa bebas berkata-kata lagi Di antara satu anggota Sulian Ye ada yang berkata, kalau kau tidak mau bicara, biar aku yang melakukannya Apakah hanya dengan panji sakti pedang bayangan maka kau bisa menekan orang? Dia maju dua langkah dan dia membentak Sekali lagi aku tanya, apakah kau setuju dengan kakak Ge untuk bergabung dengan Bai Tuosan? Kata Sang Guan Yun Long, kau ingin aku berbuat bagaimana? Jawab anggota Sulian Ye itu, jika kau tidak setuju, maka kau harus mundur dari jabatanmu sebagai ketua Kata Sang Guan Yun Long, baiklah, dan kau siapa? Aku akan keluarkan panji dan memberikan jabatan ketua kepadanya Kata-kata Sang Guan Yun Long begitu lemah itu di luar dugaan anggota Sulian Ye Dia berkata, kau masih tahu diri, kakak Gai, kami semua mendukungmu menjadi ketua, kau jangan takut kepadanya Ambilah panji itu Kata Ge Futhian, mengapa kalian yang menyuruhku untuk mengambilnya? Kedudukanku dan dia berbeda, aku sungkan untuk melakukannya Si Ong Bao Si dengan kasar berkata, mengapa kau harus serba susah? Baiklah, biar aku yang mengambilkannya untukmu Kata Sang Guan Yun Long, benar, aku sudah siap untuk mengundurkan diri Siapa yang mengambilnya bukan menjadi masalah Si Ong Bao Si berkata, berikan panji kepadaku, mengapa masih belum dikeluarkan? Apakah kau hanya om om kosong saja? Sang Guan Yun Long dengan dingin berkata, kau seperti lupa aturan dunia persilatan Aku boleh mengeluarkan panji itu tapi kau harus bisa mengambilnya dari tanganku Wajah Si Ong Bao Si berubah dan dia berkata, kau ingin aku yang merebut panji itu? Benar, panji sakti pedang bayangan adalah harta pusaka keluarga Sang Guan Jika begitu mudah diserahkan kepadamu Aku bersalah kepada nenek moyang keluargaku Asal kau mempunyai kemampuan untuk mengalahkanku, aku baru menyerahkan panji ini Apakah kata-kataku ini tidak benar? Si Ong Bao Si berpikir di dalam hati, aku lihat dia hanya pura-pura, mana bisa dia begitu cepat pulih Tapi di hatinya, dia tetap merasa takut Dia berkata, Kak Sul Yang, kita bersama-sama merebut panji untuk kakak gai Sang Guan Yun Long, kami sudah menuruti peraturan dunia persilatan Kami lebih mudah jik satu lawan satu sepertinya sikap kami tidak menghormatimu Kata Sang Guan Yun Long, baiklah, terima kasih atas rasa hormat kalian Majulah Dia keluar dari panggung es dan menarik tangan dan kakinya, terdengar suara tulang yang berderak Mendengar bunyi ini, Sang Guan Fei Feng, Si Liang Yei dan Si Ong Bao Si terkejut Keterkejutan mereka datang dari pikiran yang tidak sama Ternyata dalam waktu yang singkat ini Sang Guan Yun Long berhasil mengumpulkan tenaga sedikit demi sedikit Tapi tenaga ini belum bisa dipakai untuk ilmu Tian Mojie Tidafa Sekarang dia dengan tenaga ni Yun Zenki dengan cepat dia mengumpulkan tenaga Begitu tenaga terkumpul dia bisa memakai jurus Tian Mojie Tidafa Terdengar suara tulang berbunyi pertanda bahwa tenaga Tian Mojie Tidafa sudah bisa digunakan Ni Yun Zenki, nafas benar pakai terbalik Dan Tian Mojie Tidafa adalah ilmu keluarga Sang Guan yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain Orang dekat seperti Gefu Tian pun tidak tahu keunikan dari kedua ilmu ini Su Liang Yei dan Si Ong Bao Si lebih-lebih tidak tahu dan mereka menjadi bengong Karena ketidaktahuan mereka, mereka mengira Sang Guan Yun Long sudah pulih Waktu itu pun tanpa sadar mereka mundur dua langkah Dalam hati mereka berpikir, ternyata luka dalamnya Hanya pura-pura, kami tidak boleh tertipu olehnya Feifeng lebih kaget lagi, dalam hati berpikir Sehebat-hebatnya ayah aku tidak akan membiarkan ayah mengeluarkan ilmu Tian Mojie Tidafa Jika tidak setelah memakainya dia akan mati Paling ringan, dia akan sakit dalam waktu lama Begitu selesai berpikir, dengan gerak cepat Feifeng sudah berada di depan ayahnya Dan membentak, Panji itu berada di tanganku Jika ingin merebutnya, rebutlah dariku Ternyata sejak kepulangannya dari Jiang Nan Dia belum mengembalikan Panji kepada ayahnya Dia takut ayahnya melarang tindakannya Segera tangan kirinya memegang Panji Tangan kanan sudah mengeluarkan gerakan pedang bayangan Dengan cepat dia sudah menyerang ke arah Su Liang Yei dan Si Ong Bao Si Pedang bayangan berganti-ganti jurus dan arah Hanya sebentar saja Su Liang Yei dan Si Ong Bao Si sudah merasakan ujung pedang Feifeng menghampiri mati mereka Beberapa kali Su Liang Yei menghindar Memang ilmu silatnya di bawah Feifeng Sekarang karena takut Walaupun dia menghindar dengan cepat Tetapi lengan bajunya sudah berhasil dipotong oleh Feifeng Si Ong Bao Si membungkukan badan Dengan ujung jari kaki dia menendang batu es sebesar baskom besar Feifeng melompas sangat tinggi Batu es yang besar itu lewat di bawah kakinya Begitu terjatuh segera pecah menjadi berkeping-keping Bisa terlihat tenaga Si Ong Bao Si yang dikeluarkan untuk menendang batu itu menggunakan kekuatan besar Ini pun membuat Feifeng merasa kaget Kata Sang Guan Yun Long Anak Feng, kau tidak perlu melakukan hal ini Tapi Ayahnya belum habis berkata Feifeng mulai membentangkan panjingnya lagi dan berkata Ayah, apakah kau juga lupa dengan peraturan Di tangan siapapun panji berada Orang lain harus mendengar perintahnya Berarti ayah pun tidak terkecuali Sang Guan Yun Long menarik nafas dan berkata Kalau begitu sekarang aku akan membiarkanmu membuat keributan Setelah itu dia kembali lagi ke panggung es dan duduk bersilah Suliang Yei berteriak Cuwon Sang Guan, kau jangan dulu bersemedi Dia takut ilmu silat Sang Guan Yun Long sudah pulih kembali Tanya Sang Guan Yun Long, kalian menginginkan apa? Apakah harus aku yang mengeluarkan serangan? Jawab Suliang Yei, bukan, bukan Aku hanya ingin bertanya, apakah kata-kata putrimu itu benar? Kata Sang Guan Yun Long, panji berada di tangan dia Aku juga harus mendengar perintahnya Kemudian dia memejamkan mata, tidak meladani dia lagi Seifeng membentak, tidak tunduk kepada panji Pedang bayangan akan membunuhnya Panji di tanganku, apakah kalian tidak mau mendengar perintah? Suliang Yei tertawa dan berkata Jika kami merebut panji dari tanganmu bagaimana? Kata Feifeng, jika panji berada di tanganmu Aku juga akan mendengar perintahmu kecuali aku tidak ingin lagi meneruskan hidupku Kata Suliang Yei, kata-katamu sangat jelas, tapi Kata Feifeng, tidak ada tapi-tapian lagi Ayo kalian titik maju bersama-sama Kata Suliang Yei, kau memegang panji, berarti kau mewakili ayahmu Aku tidak dapat diwakilkan, aku sendiri yang akan menerima pedang bayanganmu Aku tidak ingin dikatakan sebagai orang yang tua menghina anak muda Kata Feifeng, pedangku tidak ada mata Pedangku tidak bisa membedakan mana yang tua dan mana yang muda Kalian berdua bersamaan bertarung, aku akan lebih mengirit waktu Tapi jika kau mau menikmati pedang bayangan, itu pun tidak apa-apa Si Ong Bao Si adalah orang yang kasar, segera dianaik pitam dan membentak Kita memotong ayam tidak perlu memakai pisau potong sapi Kak Suliang, biarlah aku yang mengajar perempuan yang tidak tahu diri itu Dalam suara gemuruh itu, dia sudah menerkam ke arah Feifeng Tenaganya besar seperti sapi, tangan dan kaki sekali bergerak membawa angin yang kencang Feifeng segera dengan langkah ringan mengelilingi dia Sedikit pun gerakan Si Ong Bao San tidak bisa mengenai Feifeng Tanya Si Ong Bao Si, mengapa kau belum membalas? Feifeng tertawa dan menjawab, jika kau mengeluarkan serangan, aku juga akan membalas Apakah kau tidak mengerti pedang bayangan? Dikatakan bayangan yang membuat lawan tidak bisa menebak gerakan kami Ternyata Feifeng Tau Si Ong Bao Si bertenaga sangat besar dan dia juga mempunyai ilmu silat yang kuat Kulitnya seperti tembaga dan tulangnya seperti besi Boleh dikatakan dia terlatih hingga pisau atau pedang pun tidak bisa menembus badannya Karena itu Feifeng harus dalam sekali menusuk dan berhasil melumpuhkannya Jika tidak hasilnya akan berbalik Kata Si Ong Bao Si, kau tidak perlu membuatnya terlihat sangat misterius Kau kira aku akan takut kepada pedang bayanganmu Aku akan melihat bagaimana kau bisa bersembunyi di mana Kemudian dia membuka kedua tangannya lebar-lebar Selangkah demi selangkah dia mendekati Feifeng Care yang dia pakai adalah care mendekati lawan Dia memaksa Feifeng mundur sampai tepi jurang Sekarang Feifeng sudah tidak ada tempat untuk mundur lagi Tiba-tiba Feifeng berteriak, masuk Orang lain belum jelas melihatnya Ujung pedang dia sudah menusuk ke dalam daging Si Ong Bao Si Sangguan Feifeng sangat gembira Kesepuluh ketua Si Ye U juga mengira Si Ong Bao Si pasti kalah Tapi tidak disangka perubahan itu di luar dugaan Terdengar suara pedang patah Pedang Feifeng telah dipatahkan oleh Si Ong Bao Si Pedang bayangan bisa membuat orang takut dikarenakan perubahan gerakannya yang tidak menentu Tapi yang lebih penting adalah kecepatan Dengan cepat dalam sekejap serangan bisa berubah Sekarang pedang Feifeng tertancap di tubuh Si Ong Bao Si Tidak bisa ditarik kembali Pedang bayangan yang misterius itu segera menjadi seperti besi rongsokan Tak ada gunanya lagi Jika Si Ong Bao Si hanya terpotong satu batang tulang saja itu tidak akan mengganggu Dia mengambil kesempatan ini untuk memutuskan pedang bayangan Feifeng Biarpun dia sudah mematahkan pedang Feifeng tapi dia tetap tidak bisa menangkap Feifeng Feifeng seperti seekor ikan yang hanya lewat di sisinya Si Ong Bao Si membentak Pedangmu sudah patah Kau masih tidak mau mengaku kalah Dengan dingin Feifeng berkata Serangan pedangku adalah pedang bayangan Pedang bayangan belum tentu harus memakai pedang Kau ikut tayah sudah begitu lama, apakah kau tidak mengerti hal ini? Habis perkataannya, pedang yang tertinggal sepotong lagi dibuangnya Kemudian dia mengibarkan panji dan berkata Hayo rebutlah panjiku Jika kau tidak menghormati panji Aku tetap bisa memakai pedang bayangan membunuhmu Ternyata pedang bayangan bukan hanya nama pedang Asalkan menguasai ilmu pedang bayangan Benda apapun bisa menjadi Pedang bayangan Karena itu serangan pedang adalah pedang bayangan Tapi ilmu pedang bayangan belum tentu harus menggunakan pedang Pisau, kuas, penggaris besi atau bahkan ranting pohon pun bisa menjadi pedang bayangan Karena itu yang dinamakan dengan pedang bayangan belum tentu memakai pedang Si Ong Bao Si tertawa sinis dan berkata Baiklah, silahkan kau mencari satu pedang lain untuk menghadapiku Segera dia menendang batu-batu es yang berada di bawah Besar atau kecil batu es ditendangnya hingga berterbangan Batu-batu ini seperti senjata rahasia yang berterbangan Kali ini Fei Feng dipaksa mundur Dia terdesak ke jalan buntu lagi Tiba-tiba Fei Feng berkata, pedang bayangan tidak perlu dicari Dari tadi Su Liang Yi dengan teliti melihat Fei Feng tiba-tiba berteriak Hati-hati tapi sudah terlambat Di dalam waktu yang singkat, metu, terang si Ong Bao Si sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi Karena Fei Feng sudah menusup matanya dengan batangan es yang panjangnya kira-kira 7 inci Ternyata Fei Feng telah mengambil sebuah batu es dan dengan cepat membuat batu es itu menjadikan sebagai sebilah pisau belati Su Liang Yi kaget, segera dia lari menolong teman bayinya dan dia juga membentak Aku nanti akan membuat perhitungan denganmu Fei Feng tertawa dan berkata, mengapa harus tunggu nanti, dari tadi aku sudah menyuruh kalian berdua bersamaan maju Su Liang Yi membentak dan berkata, kau, berani Kata-katanya belum habis, sangguan Fei Feng sudah membuka tangannya Belati es yang tadi dipegang sudah hancur seperti tepung mutiara Di depan metu Su Liang Yi hanya terlihat warna putih, karena takut diserang dia mencabut pedang untuk membalas Pedang baru saja dikeluarkan dari sarung, tiba-tiba dia merasa Urat nadi di tangannya mati rasa, sekejap mata pedangnya sudah direbut oleh Fei Feng Fei Feng tertawa dan berkata, pedang adalah pedang bayangan tapi pedang es tidak enak dipakai dibanding dengan pedang sungguhan Sepertinya pedangmu lebih enak dipakai Kata-katanya belum habis, pedang itu sudah menusuk ke tulang bundak Su Liang Yi Begitu ditusuk, dalam hati Fei Feng berteriak, untung Su Liang Yi ilmu silatnya lebih tinggi dari Xiong Baosi Karena tadi ada perubahan besar maka serangan Fei Feng bisa mengenainya Setelah menusuk Fei Feng menarik pedang dan melompat keluar Dengan dingin dia berkata, aku melihatkah sangat setia kawan, sekarang aku hanya memusnahkan ilmu silatmu tapi tidak membunuhmu, siapa lagi yang menginginkan Panji ini? Su Liang Yi roboh, Xiong Baosi buta dan melarikan diri sambil berteriak dan mencoba menabrak Fei Feng Tapi akhirnya dia jatuh ke jurang Mereka berdua adalah ketua sebelas perkumpulan yang ilmu silatnya paling tinggi Melihat mereka berdua terluka begitu parah, tidak ada lagi orang yang berani keluar tetapan mati mereka semua melihat ke arah Gai Futian Terpaksa Gai Futian tidak bisa lagi berpura-pura Dia keluar dan berkata, Nona Feng, kau keterlaluan Aku dan ayahmu adalah saudara angkat tapi aku tidak menginginkanmu membuat keributan di sini Kata Fei Feng, baiklah, kalau begitu rebutlah Panji ini Sang Guan Yunlong yang sedang bersemedi di panggung es tiba-tiba membuka matu dan berkata Anak Feng serahkan kepadaku orang yang akan kau hadapi, kau tidak perlu merasa khawatir Anak Feng, berikan panji itu kepada ayah, biarkan aku sendiri yang menyerahkan panji itu kepada adikku yang baik ini Dia berdiri, kelima jarinya menusuk ke jurang es yang kokoh dan Dia mengambil batu es itu Dengan tenaga telapak dia membuat pedang es yang panjangnya 1.5 meter Ternyata dengan ilmu Niyuan Zenki dia hanya bisa bertahan kira-kira selama satu sulut tandupa yang dibakar Dia juga tahu dalam waktu setengah jam ini dia belum tentu biasa mengalahkan Gifu Tian Tapi sudah tidak ada kira lain lagi, jika tidak bisa mengalahkannya dia harus menggunakan ilmu Tian Mojie Tidafa Gifu Tian tidak tahu ini adalah kira kerja dari Niyuan Zenki Melihat Sang Guan Yun Long dengan tenaga telapak mengambil batu es dan membuatnya menjadi pedang membuat dia sangat kaget Dalam hati dia berpikir, agaknya tenaganya sudah kembali 50% karena ragu, dia tidak berani maju Dua orang pejabat baik tuosan, Nan Gong Xi dan Wu Ying yang tiba-tiba maju ke depan Kata Nan Gong Xi, kakak Gai, kita berdua sudah berjanji untuk bergabung Hal yang kau hadapi biar aku yang hadapi Kau terus mengingatkan hubunganmu dengannya dan tidak ingin bertarung dengan Sang Guan Yun Long Sekarang biarkan aku yang menggantikanmu Wu Ying yang ikut berkata, Panji itu berada di tangan siapapun, kami tidak akan peduli dan tidak akan melepaskan Sang Guan Yun Long Ternyata orang itu sudah mengetahui kelemahan Sang Guan Yun Long Bila Sang Guan Yun Long sudah pulih tenaganya dia tidak akan membelah batu yang keras untuk dijadikan pedang Maksud dari Sang Guan Yun Long memamerkan ilmunya itu sama dengan seorang jutawan Tidak perlu mengeluarkan uangnya untuk memamerkan kekayaannya Maksud dari Sang Guan Yun Long tak lain adalah untuk menjaga wibawanya sambil menutupi kekurangannya Tapi Sang Guan Fei Feng tetap tidak menyerahkan Panji itu kepada ayahnya Dia pun sendiri tidak percaya bahwa ayahnya bisa melawan Gai Futian Bila tidak mengapa dia masih memegang Panji yang sedang diperebutkan oleh banyak orang dan mengandung resiko yang tinggi itu Walaupun Sang Guan Yun Long belum pemah bertarung dengan kedua pejabat Bai Tuosan Tapi dia sudah pemah mendengar bahwa ilmu silat mereka di atas ketua Bai Tuosan, Ye U Wen Lai, setaraf dengan Gai Futian Sang Guan Yun Long pun tahu mereka sudah melihat titik kelemahannya Dalam hati dia berpikir, satu-satunya care adalah menyelesaikan pertarungan sebelum Gai Futian sadar Bila dia sudah sadar akan kelemahanku, akan lebih celaka lagi Kemudian dalam membentak, anak Feng, kau mundur ke pinggir Nan Gong Xi dan Wu Ying yang secara bersama-sama tertawa dan berkata Chuan Sang Guan, lebih baik kau sendiri yang turun tangan, dalam bermain catur kita seimbang Tiba-tiba ada yang membentak, apakah kalian pikir kalian pantas melawan Sang Guan Yun Long? Yang berbicara adalah Kian Ran Wu Ying yang berkata, Kian Ran, apakah kau akan ikut campur dalam masalah ini? Jawab Kian Ran, bukankah kalian memang berniat untuk menangkapku dan membawaku kebaik tuosan? Kita harus membereskan dulu perselisihan ini Nan Gong Xi mendengar bahwa pernafasan Kian Ran belum stabil Hatinya merasa curiga Dia berpikir, dalam catatan buku biasanya tertulis yang kelihatan lemah Biasanya isinya padat, padat kadang-kadang berisi Ilmu silat tetuaki lebih tinggi dari Sang Guan Yun Long Tapi dalam bertarung menghadapi musuh, dia lebih berpengalaman Rubah tua itu sepertinya tidak mudah memperlihatkan kekurangannya Ketika dia berbicara dia memperlihatkan kelemahannya Tapi dia masih bisa mengajak bertarung Apakah dia sengaja melakukannya? Dia sedang ragu-ragu Akhirnya dengan terpaksa dia berkata Benar, pertarungan ini sudah tidak dapat terlakan lagi Kau mewakili Sang Guan Yun Long bertarung Boleh kau lakukan Atau kau mau melakukannya untuk dirimu sendiri pun boleh Kami akan melayaninya Tiba-tiba ada yang membentak Apakah kalian pantas bersikap seperti itu kepada tetua seperti Kian Ran? Kali ini yang berbicara bukan Kian Ran Melainkan Mei Tian Yuan Tubuh Wei Tian Yuan meloncat seperti seekor elang yang terbang melintasi hutan Selesai berbicara, dia pun sudah mendarat di sisi Sang Guan Fei Feng Di dunia ini yang pantas bertarung dengan kakeku hanya Sang Guan Yun Long Kalian ini siapa? Aku yang akan menghajar kalian Itu pun sudah sangat beruntung Sifat Wu Ying Yang yang cepat marah segera dia menjadi murka dan membentak Bocah tak tahu diri Lihat saja siapa yang akan menghajar siapa Fei Feng sangat khawatir bila ayahnya harus bertarung Belum habis Wu Ying Yang berkata dia sudah mulai melakukan serangan Yang menjadi sasaran Fei Feng adalah Nan Gong Xi Sambil melancarkan serangan Fei Feng berteriak Bila kau tidak bisa bertahan kau akan terbunuh oleh jurus pedang bayangan Nan Gong Xi terlihat sangat tenang Dia tertawa dan berkata Apakah ayahmu juga mengajarkan teknik membohongi orang kepadamu? Perkataan itu berbareng dengan bunyi dua senjata yang beradu Senjata yang digunakan oleh Nan Gong Xi adalah sepasang pan Guan Bi, jurusnya tidak secepat Fei Feng Tapi dia bisa bertahan Dengan sempurna terhadap serangan Fei Feng Fei Feng tidak bisa meneruskan serangannya Dia merasa tangannya sedikit kaku Segera Fei Feng merubah jurusnya Dia mulai berputar mengelilingi Nan Gong Xi dalam jarak dekat Pedang bayangan berubah-ubah dalam sekejap mudur Sebentar kemudian maju Dengan gerakan tubuh yang lincah Menggantikan tenaga yang tidak memadai Fei Feng berhati-hati mengawasi gerakan pena lawannya Menunggu terbuka titik kelemahan dari lawannya Tidak jauh dari tempat Fei Feng Tampak pemeitian Yuan sedang bertarung dengan Wu Ying Yang Mereka sudah mencapai jurus yang ketiga Jurus pertama mereka saling mengeluarkan ilmu cakar Jurus yang digunakan oleh Wu Ying Yang adalah jurus cakar elang Jurus yang digunakan oleh Wei Tian Yuan adalah jurus menangkap cakar naga Ilmu silat Wu Ying Yang sudah terlatih 30 tahun lamanya Ilmu silatnya terkenal di Xi Ye Wu Di jangnan cakar elangnya pun termasuk kelas 1 di dunia persilatan Begitu dia mulai mengeluarkan ilmu cakarnya Ke 10 jarinya seperti 10 buah belati Begitu serangannya dikeluarkan terdengar suara mendesing seperti sabetan belati Sebaliknya ilmu cakar Wei Tian Yuan tidak bersuara dan terlihat sangat lemah Terdengar suara kain yang sobek Ternyata lengan baju Wei Tian Yuan terkena cakaran lawannya Tapi kaki Wu Ying Yang pun sudah bergeser dua langkah Sang Guan Yun Long berteriak Bagus yang pasti dukungan itu bukan untuk Wu Ying Yang Ternyata cakar naga keluarga Ki agak lain gerakannya Jurus ini kelihatan sangat lemah dan tidak keras Tapi tepat sekali untuk melawan cakar elang yang keras milik Wu Ying Yang Walaupun Wu Ying Yang berhasil merobek lengan baju Wei Tian Yuan Tapi kekuatannya yang keras berhasil dikesisikan oleh Wei Tian Yuan Karena itu tubuhnya terbawa oleh tenaganya sendiri dan dia kehilangan keseimbangan Bisa merobek lengan baju Wei Tian Yuan ini hanya kemenangan sesaat Tubuhnya yang oleng karena kehilangan keseimbangan adalah kekalahan yang sebenarnya Segera Wu Ying Yang mengeluarkan lagi jurusnya yang berat dan cepat Wei Tian Yuan berteriak Lihat telapak tanganku telapaku Wei Tian Yuan sudah bergerak menyerang ke tengah punggung Wu Ying Yang Dua orang pesilat tangguh sedang bertarung Hanya ingin memperebutkan kesempatan waktu yang sekejap Wei Tian Yuan menyerang dengan cepat Hal ini bertujuan agar lawan tidak mempunyai waktu untuk menarik nafas Wu Ying Yang belum sempat membalikan tubuhnya Tapi Mei Tian Yuan Yang tidak mau disebut menyerang dari belakang secara diam-diam Maka dia pun berteriak Wu Ying Yang tidak membalikan badannya bahkan kepalanya Dia hanya mengulurkan tangannya untuk mendorong Kedua telapak tangan saling beradu Mengeluarkan suara seperti guntur Wu Ying Yang mundur tiga langkah Sedangkan Mei Tian Yuan hanya bergoyang sedikit Kali ini Sang Guan Yun Long hanya diam Ternyata kali ini dalam mengadu telapak tangan Wei Tian Yuan kalah sedikit Karena dalam posisi tubuh Wu Ying Yang Yang oleng Dia masih bisa menyambut telapak tangan Wei Tian Yuan dan hanya mundur tiga langkah Jurus yang ketiga berbeda lagi dengan jurus sebelumnya Dengan jarinya yang kuat Mei Tian Yuan menggantikan pedang dengan jarinya Dia menotok ke tengah alis Ini adalah totokan khusus dari ilmu keluarga Ki Kali ini Wu Ying Yang tidak mundur atau menghindar Dengan kelima jarinya dia mengait jari Wei Tian Yuan Segera Wei Tian Yuan merobah arah dan mencoba menotok urat nadi di bawah Wu Ying Yang memutarkan lengannya Dengan membentuk lingkaran kecil dia menahan gerakan Wei Tian Yuan Gerakannya tidak secepat tuh Wei Tian Yuan Tapi itu pun sudah cukup menahan serangan Wei Tian Yuan Kedua belah pihak dalam waktu yang singkat saling menyerang Tidak terasa sepuluh jurus sudah dikeluarkan Mereka masing-masing tidak bisa melukai lawannya Dalam sepuluh jurus itu Kedua belah pihak tidak mau mengalah Keadaan Iui Benar-benar membahayakan Xiang Suhai adalah tempat yang dingin Permukaan tanahnya adalah es yang tebal Ki Yan Ran duduk di atas es yang tebal Dia tampal tegang Tiba-tiba pantatnya bergeser Dia melihat beberapa meter ke bawah Untung dia tidak terjatuh Tapi tetap saja dia merasa terkejut Wei Tian Yuan dan Wu Ying yang tidak mau terus berada Dalam keadaan seperti itu Mereka masing-masing mengeluarkan telapak tangannya dan beradu Kedua telapak tangan saling beradu Mereka mundur tiga langkah Ki Yan Ran mulai merasa tenang Sekarang dia baru bisa duduk dengar diam Kedua belah pihak bertarung dengan tiga teknik Dalam ilmu mencengkram Posisi Wei Tian Yuan berada di atas Tenaga telapak tangannya lebih baik dari Wu Ying Yang Tapi dalam hal menotok mereka sama kuatnya Akhirnya tidak ada yang menang ataupun kalah Di sisi lain Nan Gong Xi dan Fei Feng masih bertarung dengan seru Nan Gong Xi menyerang Fei Feng dengan hati-hati Bila tidak Fei Feng mempunyai kesempatan untuk menyerangnya Sepasang pangguan di milik Nan Gong Xi bergerak dengan lincah Dengan pedang bayangannya Fei Feng dapat mengimbangi jurus Nan Gong Xi Tapi tenaga Nan Gong Xi berada di atas Fei Feng Walaupun mereka saling menyerang Fei Feng terlihat sebagai pihak yang lemah Kata Nan Gong Xi Sampai jurus ini kau seharusnya sudah tahu bahwa kau tidak bisa mengalahkanku Hayo cepat ganti dengan ayahmu Tapi ilmu meringankan tubuh Fei Feng lebih tinggi dari Nan Gong Xi Bila dia ingin mundur dari pertarungan itu tidak sulit Dia ingin melindungi ayahnya Dia tidak bisa menghentikan pertarungan Dengan dingin dia berkata Aku rasa kau bisa memenangkan Pertarungan ini karena kulit wajahmu lebih tebal Nanti akan kurobek wajahmu Nan Gong Xi yang dieje oleh Fei Feng membuatnya bertambah naik darah Pertarungan pun bertambah seru Wei Tian Yuan masih bertarung seru dengan Wu Ying Yang semakin sengit dan mengandung hawa membunuh yang pekat Ghe Futian dan Ye Wen Hao tidak melihat pertarungan itu Mereka malah melihat ke arah Kian Ran Ada sesuatu yang sangat aneh Kemudian Ye Wen Hao membalikan badan dan melihat ke arah Ghe Futian Sorot matanya mengandung pertanyaan Ghe Futian mengangguk memberi jawaban Dan wajah Ye Wen Hao kelihatannya sangat gembira Dia pun ikut mengangguk Apa yang akan mereka lakukan? Ternyata mereka sudah melihat kelemahan Kian Ran Tadi Kian Ran sempat terpeleset beberapa meter Dan mereka mengetahui bahwa Kian Ran belum pulih Gunung yang diselimuti oleh es yang dingin dan licin seperti kaca Orang yang ilmu silatnya sedang lemah pasti akan terjatuh Apalagi saat duduk Hal ini sudah terlihat dengan jelas Kian Ran adalah posilat nomor satu di dunia persilatan Dia bisa terpeleset beberapa meter Ini bukan hal biasa bila bukan karena kehilangan ilmu silatnya Pasti dia mengalami luka dalam Apa yang akan terjadi? Terima kasih telah menonton!